Su Fang melangkah ke ilusori Snowground dengan Steri Dye Light Swat miliknya saat hembusan angin bertiup melewatinya. Ada es dan salju di depannya, di bawah kakinya, dan di sekelilingnya. Ada yang berbentuk butiran, ada pula yang berbentuk es seukuran kepalan tangan. Auranya bergetar. Jika dia tidak memiliki Steri Dye Light Swat, dia hanya akan bisa berjalan. Dia tidak bisa melihat seberapa dalam ilusori Snowground itu. Dia hanya bisa melihat salju, es, dan pusaran air. Su Fang terbang di ketinggian rendah dengan Steri Dye Light Swat, dan yang dia lihat hanyalah punggung bukit es putih. Jubah pelindung Daoisnya akan hancur dari waktu ke waktu, baik karena arus Korea atau pecahan es. Untungnya, dia memiliki Silver Moon Immortal Armor untuk melindunginya, jadi itu tidak terlalu menjadi ancaman. Saat dia masuk lebih jauh ke dalam tanah bersalju, dia menemukan bahwa udara dingin di sini bahkan lebih mengerikan. Terlebih lagi, langit membeku menjadi tirai es dari waktu ke waktu. Seolah-olah tanah salju ini akan membeku. Ini mungkin sebabnya disebut tanah salju ilusi. Area seluas itu terus-menerus dibekukan. Meski hancur, itu masih menjadi penghalang besar bagi Su Fang. Terkadang, bagian depannya membeku, dan dia harus memutarnya. Namun, setelah beberapa saat, arah lain juga akan membeku, dan dinding es akan terbentuk di mana-mana. Segera, dia tidak tahu arah mana. Untungnya, dia memiliki kemampuan penginderaan tertinggi. Melalui aura berbeda di udara dan mendengar arah aliran udara di udara, dia secara kasar dapat mengetahui di mana dia berada. Su Fang belum pernah melihat kekuatan pembekuan yang begitu mengerikan. Itu bisa membekukan sebagian besar langit dalam sekejap. Benar-benar menakutkan. Penggarap juga terancam dibekukan. Tak heran jika tempat ini disebut sebagai tempat berbahaya. Tempat-tempat berbahaya tidak seberbahaya tempat-tempat berbahaya, tanah terlantar, atau jurang pesawat, namun masih cukup untuk membunuh para penggarap. Pada akhirnya, Su Fang memilih berjalan di tanah. Dengan cara ini, dia bisa dengan cerdik menghindari ancaman membeku di udara, tapi itu akan membuang lebih banyak energi vital. Kerangka Beberapa hari kemudian, dia masih belum bisa melihat tepian tanah bersalju. Su Fang baru saja tiba di jurang di antara dua punggung es untuk mencari tempat beristirahat ketika dia menemukan beberapa kerangka di bawah es. Tidak ada daging dan darah. Dia tidak tahu sudah berapa lama mereka mati. Mereka sama sekali tidak terlihat garang. Sebaliknya, mereka tampak seperti lukisan alami. Setelah beberapa saat, dia menemukan sebuah gua es. Sepertinya itu tidak terbentuk secara alami. Untung juga dia punya tempat tinggal dan istirahat sebentar. Jika dia melanjutkan perjalanannya, itu akan terlalu membebani tubuh dan pikirannya. Di gua es, Su Fang menggunakan formasi abadi. Dia merasa cuacanya terlalu dingin, dan auranya terus-menerus membeku. Dia segera menggunakan rune abadi apinya untuk membentuk formasi abadi api. Dia terbakar samar-samar dalam formasi abadi, dan juga mengaktifkan kekuatan api abadi dari pagoda 6 Jalan Suanhuang. Dengan cara ini, udara dingin terhalang. Berderak, berderak. Selama istirahat. Dia tidak tahu suara apa itu, tapi sepertinya suara itu merayapi telinga Su Fang. Saat dia melihatnya, dia benar-benar terkejut. Dia buru-buru menyingkirkan pagoda 6 Jalan Suanhuang. Ternyata beberapa laba-laba telah merangkak keluar dari batu es di sebelah kirinya. Laba-laba ini kira-kira sepanjang tangan manusia. Mereka tampak putih dan berkilau, namun nyatanya, mereka membawa gas beracun dalam jumlah yang mengejutkan. Mereka terus-menerus merusak lapisan es dan merangkak keluar dari segel es. Hah. Pada saat yang sama, dia segera menembakkan benang es beracun ke arah Su Fang. Untungnya, setelah Su Fang menemukannya, dia merasa laba-laba ini tidak sederhana. Saat dia menyerang, separuh kakinya sudah berada di udara. Dia melewati benang es dan terbang keluar dari gua es. Benang es itu seperti pedang tajam, menghantam batu es dengan suara mendesis. Mereka sangat kuat. Setelah Su Fang meninggalkan gua es, dia tiba-tiba merasakan gua es itu tiba-tiba bergemuruh tanpa henti. Dia benar-benar melihat sejumlah besar laba-laba beku merangkak keluar. Dia buru-buru menggunakan pedangnya untuk melarikan diri dari tempat ini. Untungnya, itu hampir saja terjadi. Di tengah angin dan salju, badai salju terjadi, bergerak bebas di atas punggungan es. Beberapa hari kemudian, Su Fang terbang perlahan di ketinggian rendah, memandangi dunia yang masih putih. Bukankah mereka mengatakan bahwa tempat ini sangat dekat dengan konstelasi sembilan surga, dan ada murid yang berlatih di sini? Mengapa saya tidak dapat melihat siapapun setelah sekian lama? Di tengah badai salju, Su Fang maju sendirian, tanpa tanda-tanda kehidupan. Dia tidak tahu respon apa yang ditimbulkan oleh kebencian itu, tapi dia tiba-tiba mendengar suara pedang menembus kehampaan di depannya. Itu berasal dari punggung es gunung. Sayangnya, terjadi badai salju. Kalau tidak, dia bisa mendengarnya lebih jelas dengan kemampuan Great Perfection Stage-nya. Satu jam kemudian, dia melewati puncak es. Di depannya ada sebuah ngarai. Ngarai itu tak terlukiskan. Karena terjadi badai yang berlawanan arah, maka terbentuklah air terjun badai salju yang berlawanan arah. Ia muncul dari ngarai menghadap langit. Dia tidak tahu kekuatan apa yang membentuknya. Saat dia merasa aneh, gelombang kekuatan persepsi terdengar, dan dia segera membentuk segel. Gelombang truki yang berisi cahaya bintang meresap ke sekeliling. Aura dunia yang sangat kuat dan kisejati dari senifase kecil bintang sembilan surga. Tampaknya ada sesuatu yang berbeda di ngarai ini. Mungkin ada juga murid konstelasi sembilan surga. Ternyata kekuatan persepsi yang mengandung kekuatan dunia itulah yang membuatnya merasakan ada aura dunia yang unik di ngarai tersebut. Itu tidak alami, seolah-olah telah terkondensasi, dan itu adalah aura kuat yang melampaui alam. Itu juga berisi truki khusus yang berasal dari konstelasi sembilan surga. Legenda itu benar adanya. Tempat berbahaya ini memang merupakan tempat pelatihan bagi para murid konstelasi sembilan surga. Dia dengan penasaran sampai ke tepi ngarai. Saat dia menjulurkan kepalanya, dia mendengar aura familiar. Saat dia melihat ke bawah, itu sebenarnya adalah gelombang laba-laba es. Dia tidak tahu kekuatan macam apa yang mereka serang di ngarai. Laba-laba es yang dia temui sebelumnya tidak ada bandingannya dengan ini. Itu terlalu menakutkan. Untungnya, ngarainya cukup besar, dan tidak banyak laba-laba es di tempat lain. Ketika dia melihat air terjun yang berlawanan arah, dia merasa bahwa kekuatan yang terbentuk dari kedalaman ngarai mengandung aura dunia yang sangat istimewa karena suatu alasan. Dia penasaran menghabiskan beberapa waktu di depan air terjun untuk melihatnya. Air terjun ini terbentuk oleh sejumlah besar badai salju dan pecahan es. Dari jauh tampak seperti air terjun. Sungguh pemandangan alam yang aneh. Air terjun badai salju yang berlawanan inilah yang membuatnya merasa mengandung aura dunia yang sangat langka yang sepertinya diperoleh melalui budidaya. Mungkinkah memang ada misteri di ngarai ini? Us gelombang-gelombang-gelombang. Saat dia tertarik dengan air terjun badai salju, dari sisi lain ngarai, tempat laba-laba es berada, suara pedang yang memekakkan telinga tiba-tiba terdengar. Kemudian, ketika dia melihat ke atas, lima dewa dengan jubah berbintang dikejar oleh laba-laba es. Untungnya, kecepatan kendali pedang para dewa ini cukup mengejutkan, dan mereka secara bertahap lolos dari kejaran gelombang laba-laba. Murid dari konstelasi sembilan surga. Dia benar-benar menabrak mereka. Namun, budidaya murid-murid ini tidak lemah, tetapi mereka tidak sebanding dengan laba-laba es itu. Tampaknya tanah salju ilusi ini jauh lebih berbahaya dari yang dia bayangkan. Saya hanya ingin tahu kenapa air terjun badai salju ini mengandung aura dunia. Setelah menunggu beberapa saat, dia melihat laba-laba es itu menjadi tenang. Mereka dengan cepat membeku menjadi gunung es. Penyamaran yang sempurna. Tidak heran es akan menarik perhatian mereka. Laba-laba ini selalu tidur di salju. Sufang masih melompat ke ngarai. Udara dingin ngarai tidak terlalu menakutkan, dan dia bisa menemukan tempat untuk beristirahat. Ia pun menyadari bahwa ngarai ini sangat luas. Ada banyak gua es retak dan jalur es di dalamnya. Rasanya seperti dunia es bawah tanah. Melepaskan persepsinya, dia sebenarnya dengan jelas merasakan kisejati yang berisi aura dunia yang muncul dari kedalaman ngarai. Jelas sekali, ada beberapa murid konstelasi sembilan surga di bawah ngarai ini. Bukan hanya mereka berlima. Dia menyembunyikan auranya dengan lebih sempurna dan pergi ke kedalaman air terjun badai salju. Melihat ke dasar ngarai, terdapat gua es dengan banyak retakan. Aura yang naik secara terbalik ini berasal dari gua es, dan aura tersebut dapat menghancurkan artefak dao tingkat rendah. Terlebih lagi, ada aura dunia yang lebih intens di kedalaman gua es. Mungkin ada harta karun. Setelah mencari beberapa saat, dia menemukan jalur es yang tersembunyi. Itu buatan manusia dan sangat rahasia. Itu dibangun di sebuah gua retak di dasar ngarai. Ketika dia masuk lebih dalam, dia merasakan ada kisejati bintang-bintang dalam jumlah yang mencengangkan di jalur es ini. Jelas sekali, jalur es ini ditinggalkan oleh Dewa Konstelasi Sembilan Surga. Isinya sebuah misteri. Tut, tut. Tiba-tiba, dia merasakan getaran dari jalur es. Itu sangat kuat. Awalnya dia mengira itu adalah badai salju. Tapi ketika dia masuk lebih dalam, dia mendengar benturan harta magis dan suara aura iblis. Setelah selusin nafas, dia mengalami retakan. Di sisi lain ada banyak gua es. Di luar gua es, ada lebih dari selusin murid Konstelasi Sembilan Surga. Mereka bekerja sama untuk menyerang laba-laba besar seputih salju yang dibelenggu dan disegel. Baru sekarang dia mengerti bahwa kedalaman badai ini seharusnya menjadi tempat latihan Konstelasi Sembilan Surga. Jika tidak, dengan kekuatan laba-laba yang tersegel, ia tidak akan bisa meninggalkan celah meskipun diserang. Itu tersegel di jurang salju ini. Sufang memasuki sabuk es alami lainnya. Dari gua es, dia menemukan beberapa big goblin yang tersegel. Hampir semuanya adalah murid Konstelasi Sembilan Surga. Selanjutnya, dia menemukan lebih banyak lagi. Beberapa jurang tidak memiliki big goblin, tetapi ada beberapa boneka es dan formasi. Mungkin ada ribuan murid yang berkultivasi di sini. Aura dunia semakin mengejutkan. Ternyata ilusoris Noah Stelen benar-benar merupakan tempat latihan Konstelasi Sembilan Surga. Sufang berencana untuk pergi. Namun, dia merasa aliran udara berlawanan mengandung aura dunia yang lebih kuat dari sebelumnya. Karena penasaran, ia terus menjelajahi kedalaman gua es. Di bawah lapisan gua es, dia tiba-tiba menemukan rantai es yang sangat besar. Rantai itu telah menyatu dengan es dan sepertinya terbentuk secara alami. Namun, Sufang melihat ada beberapa rune sejati di dalamnya. Itu adalah segel budidaya dari Konstelasi Sembilan Surga. Ini adalah segel yang dibuat oleh pembangkit tenaga listrik. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening. Saat rantainya memanjang, ada pedang es yang terjalin dengan sejumlah besar rune es. Pedang es inilah yang memancarkan aura dunia yang menakjubkan. Itu bahkan berasal dari Konstelasi Sembilan Surga. Ini adalah harta karun. Setelah merasakannya dengan hati-hati, dia menemukan bahwa pedang es itu berisiki sejati Konstelasi Sembilan Surga. Itu seratus kali lebih banyak daripada aura dunia yang telah dia kembangkan selama bertahun-tahun. Jika dia menjatuhkan pedang es ini dan menyatu dengan kekuatannya. Bukankah dia akan mampu melangkah ke alam roh abadi dari alam esensi abadi hanya dalam seratus tahun? Mari kita lihat dulu apa yang ditekan oleh rantai penyegel ini. Ada juga dua aura dunia di dua arah berbeda. Seharusnya ada dua rantai penyegel lagi. Menekan ekstasi di hatinya, dia menyelinap ke kedalaman gua es. Seperti yang dia duga, ada altar es sedalam seribu meter di dalam gua es. Sebuah rantai penyegel tergeletak di sana. Bahkan jika Sufang menggunakan cakram empat sisi taring hantu, dia tidak akan mampu memutus rantai ini. Di kedalaman gua es berbentuk segitiga, dia menemukan altar es penyegel ketiga. Ada tiga rantai penyegel dan tiga pedang es penyegel. Sufang dengan hati-hati mendekati bagian tengah. Kesadarannya memasuki batu giyok darah. Luo, menurutmu keberadaan seperti apa yang tersegel di bawah ini? Menurutku ketiga segel ini sangat kuat. Orang yang meninggalkan segel ini adalah orang yang kuat. Sebuah pembangkit tenaga listrik. Dia tidak menyangka Luo akan memanggilnya pembangkit tenaga listrik. Luo tersenyum. Kultivasi orang ini dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik sejati di dunia besar. Di konstelasi sembilan surga, dia harus memiliki status yang tinggi. Tidak ada yang menjaga segel ini. Konstelasi sembilan surga sangat yakin bahwa tidak ada yang bisa memecahkan ini. Segel, kamu bisa masuk dan melihatnya. Dengan segel ini, kamu tidak akan berada dalam bahaya selama dewa di atas tidak menyadarinya. 902 Dengan kata-kata Luo, Sufang tidak lagi merasa ragu. Jika tidak ada bahaya, tentu dia harus masuk dan melihat-lihat. Mengikuti segel rantai es, dia bergerak maju dengan hati-hati, hampir dengan kecepatan berjalan. Dia menemukan bahwa segel rantai es secara alami terintegrasi dengan salju ilusi. Apakah itu wajar? Sama sekali tidak. Ini adalah tuan yang meninggalkan segel di salju. Kultivasinya telah mencapai ketinggian yang tak terbayangkan, dan dia telah mengintegrasikan kekuatan supernaturalnya dengan salju, membuat segelnya semakin kuat. Dikombinasikan dengan kekuatan alam, dia menekan beberapa zat di dalamnya. Formasi sebesar itu telah mencapai tingkat penciptaan langit dan bumi. Menggunakan kekuatan penyegelan yang mengandung kekuatan dunia, dia mengendalikan semua kekuatan di dekat jurang salju. Kekuatan dunia menyatu dengan berbagai zat, membuat segelnya semakin sempurna dan kokoh. Rantai es di bawah kakinya mengungkapkan kekuatan menakjubkan dari esensi seni kecil bintang sembilan surga. Jika dia bisa menyerap kekuatan dari tiga rantai es, mustahil jika itu tidak menjadi kuat. Setelah waktu yang diperlukan untuk membakar sebatang dupa, dia akhirnya melihat segelnya. Zat di dalam segel itu semuanya melayang di udara, dan semuanya berubah menjadi es batu. Zat mengambang ini bergerak lambat, dan kecepatannya tidak cepat. Melihat ke dalam segel, dia masih tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Su Fang masih memiliki beberapa, tetapi mengingat betapa kuatnya segel itu, zat atau kekuatan di dalamnya seharusnya tidak berbahaya baginya. Dia mengambil satu langkah lagi ke dalam segel, dan seperti yang dia duga, area segel itu memiliki belenggu yang luar biasa. Setelah mengambil satu langkah, dia tidak dapat dengan mudah mengambil langkah kedua. Belenggu itu sangat menakjubkan. Namun dia menemukan bahwa belenggu ini berasal dari kekuatan dunia dan esensi ki esensial dari seni kecil bintang sembilan surga. Bukankah dia juga memiliki kekuatan ini di tubuhnya? Dia segera mengaktifkan teknik masuk seni kecil bintang sembilan surga. Intisari segel dari warisan Huang Fu Huaying mulai beredar dari Golden Elixir of Origin, dan segera menampakkan dirinya. Ada juga belenggu kekuatan ilahi dunia. Ini bahkan lebih mudah untuk ditangani. Dia mengaktifkan pecahan dunia bunga batu teratai emas, dan dalam sekejap, belenggu kekuatan suci dunia dari segel dan kekuatan seni kecil bintang sembilan surga diserap oleh Su Fang sedikit demi sedikit, sehingga mengontrol tingkat penyerapan. Kemudian dia merilis domain tersebut. Dengan cara ini, wilayah kekuasaannya juga membentuk kekuatan yang sama dengan segel, dan dia benar-benar bisa berjalan selangkah demi selangkah. Langit membantuku. Sekarang aku mengerti mengapa segel ini begitu kuat, tapi tidak ada tuan yang menjaganya. Mata Su Fang bersinar karena terkejut dan bangga. Dia mencubit ujung hidungnya dan terus melihat ke dalam segel. Penghalang penyegel ini memang kuat, tapi tidak ada ahli yang menjaganya, juga tidak ada metode pertahanan khusus. Bagaimana jika seseorang memasuki tempat ini? Tentu saja, tidak mudah untuk memasuki penghalang tersebut. Pertama, seseorang harus menjadi murid konstelasi sembilan surga. Mereka harus memiliki tingkat kekuatan yang sama untuk bisa masuk ke dalam segel. Kedua, dunia tertutup ini dipenuhi dengan kekuatan belenggu dunia. Jika seseorang tidak memiliki kekuatan belenggu dunia, mereka tidak akan bisa masuk. Menggabungkan kedua faktor ini, dapat disimpulkan bahwa hanya pembangkit tenaga listrik dari konstelasi sembilan surga yang bisa masuk. Selain itu, mereka harus menjadi pembangkit tenaga listrik yang tiada tarannya yang telah memahami kekuatan dunia. Oleh karena itu, dengan formasi luar biasa seperti itu, konstelasi sembilan surga tidak perlu khawatir sama sekali bahwa akan ada ahli yang akan menghancurkan segelnya. Selain itu, negeri salju ilusi sangat dekat dengan istana konstelasi. Siapa yang berani bertindak kurang ajar di sini? Mungkin konstelasi sembilan surga telah mengeluarkan dekrit kepada para murid yang datang ke sini untuk berlatih, melarang siapapun memasuki jurang salju. Jadi, wajar jika tidak ada seorang pun yang datang ke jurang yang tersegel. Penghalang penyegel ini sangat kuat. Air terjun badai salju di atas mungkin ada hubungannya dengan formasi penyegelan ini. Selangkah demi selangkah, dia berjalan di atas tanah segel dan melihat berbagai zat es yang mengambang di atasnya. Dia memikirkan laba-laba es. Jika benda itu berada di dalam es, akan sangat berbahaya. Suara mendesing. Beberapa arus dingin diam-diam menyapu seluruh dunia tertutup, menyebabkan zat-zat yang mengambang bergerak lebih cepat. Namun, pada saat ini, sepasang mata putih sebenarnya mengintip dari sejumlah besar es yang tingginya sekitar 10 kaki. Semakin intens tatapannya, semakin samar-samar seseorang bisa melihat sosok manusia di dalam es. Sudah bertahun-tahun, suara roh primordial wanita yang sangat mudah keluar dari dalam es. Tidak ada kultifator yang bisa datang ke sini. Saya tidak menyangka bahwa setelah 100 ribu tahun, seorang murid konstelasi 9 surga dengan kultifasi rendah akan datang ke sini. Terlepas dari apakah itu suara atau tatapannya, Su Fang tidak mendeteksinya. Suara perempuan itu tiba-tiba membawa sedikit kebencian. Rasi bintang 9 surga, kamu telah menyegelku di sini selama hampir 100 ribu tahun. Jurang salju ilusi ini adalah wilayahmu, dan tidak ada orang luar yang bisa datang ke sini. Namun, di antara murid-murid yang tak terhitung jumlahnya, akan selalu ada beberapa yang berani dan memiliki kemampuan luar biasa. Hari ini adalah hari di mana aku, Dai Yi, akan bebas. Aku diam-diam telah melawan penghalang di sini selama bertahun-tahun. Sudah waktunya. Teknik pengepungan jiwa. Mata putih yang merembes keluar dari es tiba-tiba menjadi seperti sinar matahari. Seiring dengan arus dingin, mereka mulai menutupi area tempat Su Fang berada. Tidak banyak pergerakan, hanya arus udara yang bergerak. Perlahan-lahan, Su Fang, yang berjalan di tanah seolah-olah sedang berjalan di atas es tipis, juga memiliki cahaya putih halus di matanya. Setelah belasan napas waktu, sepasang mata putih muncul di tengah-tengah masa es yang bergerak. Sepasang mata itu menatap lurus ke arah Su Fang. Jadi kamu datang ke sini untuk mengambil tiga jimat pedang misterius tersegel yang ditinggalkan oleh Aotian Chanhen. Benarkah? Tiga jimat pedang misterius? Mereka secara pribadi disegel oleh Aotian Chanhen. Dengan tingkat kultifasinya, bagaimana dia bisa menggunakan tiga jimat pedang misterius? Setelah menjebakku selama hampir seratus ribu tahun, dia pasti sangat kuat dan memiliki kekuatan tak terbatas. Hanya dengan begitu dia bisa memikat murid virtual immortal First Daor Realm ke sini. Istana Bintang? Aotian Chanhen, tidak peduli berapa banyak yang kamu hitung, kamu tidak akan mengharapkan murid biasa dan tanpa nama datang ke sini. Meskipun aku disegel dan tidak dapat menggunakan banyak kekuatan supernatural, bakatku tidak akan disegel. Mimpi Vokal Desis-desis Dari dalam es, ada beberapa suara roh primordial yang terdistorsi yang bukan merupakan suara. Mereka menutupi tanah dengan rapat. Setelah berjalan begitu lama, mengapa saya masih keluar dari padang salju? Mungkinkah ada ruang lapangan salju di kedalaman penghalang yang tersegel? Berjalan di tanah yang dingin dan tandus, Su Fang tidak melihat bebatuan gundul. Sebaliknya, dia berada di padang salju besar yang disertai badai. Saat dia bingung, dia tiba-tiba melihat sebuah altar es berdiri di depannya di bawah badai salju. Dari altar es, Su Fang bisa merasakan kiesensi dunia yang intens yang membuatnya datang ke sini. Dia melaju menuju altar es. Akan lebih baik jika dia bisa mendapatkan harta karun itu. Jika tidak bisa, dia akan segera pergi. Bagaimanapun, dia hanya berjarak satu langkah dari konstelasi sembilan surga. Ketika dia sampai di altar es, perhatiannya tertuju pada tiga pedang es yang panjangnya kurang dari satu kaki di tengah banyaknya segel. Ketiga pedang es ini mirip dengan pedang es dari rantai penyegel, hanya saja pedang itu sedikit lebih pendek. Karena ketiga pedang es ini, seluruh altar mantra mulai memancarkan energi intisari yang kuat, serta energi intisari dari istana sembilan surga. Itu hampir terungkap. Haha, tidak peduli apa yang tersegel di jurang ini, aku akan menyerap energi ini dan menjadi lebih kuat terlebih dahulu. Dengan tingkat kultifasiku, aku tidak bisa menyerap banyak, dan aku tidak bisa mengambil pedang es. Aku juga tidak akan melakukannya. Menyebabkan banyak kerusakan pada penghalang yang tersegel. Selama segelnya masih ada, konstelasi sembilan surga tidak akan menyadari apapun. Kalau tidak, aku akan mendapat masalah besar. Dengan kesempatan untuk meningkatkan kekuatannya, bagaimana mungkin dia tidak memanfaatkannya. Itu adalah pemikiran yang sama yang dimiliki pria manapun ketika dia melihat wanita telanjang. Dia segera sampai ke puncak altar es dan duduk bersilah. Dia menggunakan transformasi sembilan matahari sembilan dan mengaktifkan pagoda enam jalan suan huang pada saat yang bersamaan. Dia mulai menyerap esensi energi vital dari istana astral, serta esensi dunia ki. Aku tidak menyangka anak ini berpikiran jernih dan tidak dibutakan oleh keserakahan. Dia tidak mengambil tiga jimat pedang misterius. Ini akan menghabiskan lebih banyak energi saya. Di luar altar es, bukan dataran bersalju yang dilihat Sufang. Karena dataran bersalju tidak ada. Sebongka es mengambang tidak jauh dari altar es dan Sufang. Altar es itu memang ada, tapi dataran bersalju itu tidak nyata. Sufang tidak memperhatikan balok es yang hanya berjarak beberapa meter darinya. Mata putih dari balok es tiba-tiba mengeluarkan aura iblis putih, yang perlahan menyelimuti Sufang. Yang terakhir masih duduk bersilah, menyerap energi dari altar es seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Suara wanita itu berkata perlahan, Nak, aku, Dai Yi, akan mengabulkan keinginanmu kali ini. Karena aku hanya bisa melarikan diri melaluimu, tentu saja aku harus memberimu beberapa manfaat. Meskipun aku bukan manusia, aku adalah manusia. Tidak sekejam Big Goblin atau Ras Iblis. Setelah itu, aura iblis putih yang lebih mengejutkan keluar dari balok es. Di altar es, Sufang masih berada di altar es di dataran bersalju. Selain itu, dia menyerapki esensi dunia dari konstelasi sembilan surga semakin cepat. Dia akan mencapai puncak alam abadi virtual dao pertama. Selain itu, dia menyerap energi ini ke dalam pagoda enam jalan Suanhuang, sehingga goblin besar dapat menyerapnya dengan gila-gilaan. Ada juga para budak, kekuatan Sufang secara keseluruhan telah mencapai puncaknya. Serap, serap dengan sekuat tenaga, segelnya semakin lemah. Ditambah dengan ketahananku selama seratus ribu tahun, segel itu akan segera rusak. Aura iblis putih dari balok es membentuk sepasang mata jernih. Orang bahkan bisa melihat garis alisnya. Bangku, bangku gelombang. Sekitar tiga hari telah berlalu. Tiba-tiba, ruang tertutup di sekitar balok es mulai bergetar. Retak, retak. Balok es mulai retak. Kemudian, sejumlah besar es mulai terkelupas. Seorang wanita muda berpakaian biru muncul. Dia berusia sekitar 18 atau 19 tahun, tetapi dia memiliki rambut putih. Meski rambutnya putih, namun lembut dan halus seperti air. Wanita itu memiliki wajah oval yang halus. Ada pesona dalam wajahnya yang indah. Dia telah melepaskan diri dari es. Namun, masih ada lapisan segel pada dirinya dan ruang tertutup. Suangguang sepertinya masih terbelenggu oleh segel. Seratus ribu tahun yang lalu, kamu, Aotian Changhen, menyegelku di sini tanpa perasaan. Kamu tidak akan pernah mengira bahwa murid Star Palace lah yang membiarkanku keluar. Sejak saat itu, aku akan membunuh setiap murid Star Palace yang aku mengerti sampai kamu muncul. Mata wanita itu putih. Bahkan bola matanya pun putih. Kebencian Samar tampak membara di matanya. Dia mengambil beberapa langkah ke sisi Sufang, yang sedang menyerap es. Dia tersenyum dingin dan tiba-tiba membentuk segel. Sufang, yang sedang duduk dengan menyilangkan kaki, tidak bisa mengendalikan dirinya. Dia mengungkapkan ekspresi ketakutan. Namun, dia tetap menamparkan ketiga pedang es itu dengan tangannya seperti boneka. Ledakan. Dari kekuatan Sufang, aura iblis putih yang lebih mengejutkan bergabung dengan kekuatannya dan menghantam ketiga pedang es secara bersamaan. Pedang es itu terhempas dan seluruh balok es mulai pecah. Apa? Apa yang terjadi? Sepertinya aku mengalami halusinasi. Ketika balok es pecah, Sufang kembali sadar dan menggigil. Dia sepertinya merasakan sesuatu. Saat dia membalikkan tubuhnya, wanita misterius itu tiba-tiba menepuk punggungnya. Segel putih mengikatnya. Saya masih mendapat masalah. Baru pada saat itulah dia mengerti apa yang sedang terjadi. Apalagi saat dia melihat wanita bermata putih itu, dia tahu kalau dia bukan tandingannya. Kamu tidak mendapat masalah. Kamu baru saja menyelamatkanku. Aku tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Wanita misterius bermata putih itu tiba-tiba meraih Sufang. Segel di atas mereka mulai runtuh. Bahkan gua es, bebatuan, dan bongkahan es kehilangan gravitasinya dan runtuh. Sebuah area luas runtuh, dan dari kelihatannya, itu akan mengubur mereka berdua di sini. 903. Sufang seperti ayam yang lemah, gemetar saat dia melihat langit dan bumi yang runtuh. Senior, ayo kabur dulu. Kamu sangat takut begitu saja. Wanita bermata putih itu melirik Sufang dengan dingin, lalu menamparkan udara dengan tangan kirinya. Meraih Sufang, keduanya terbang ke udara menuju sejumlah besar es dan batu yang berjatuhan. Melihat bongkahan besar material berjatuhan, Sufang hampir berhenti bernapas. Namun, wanita bermata putih itu melambaikan tangan kirinya dan menamparkan udara. Beberapa bongkahan es dan batu dihancurkan menjadi bubuk. Kekuatan yang sangat menakutkan. Bahan di tanah salju halusinasi ini lebih keras daripada senjata dao tingkat rendah. Bahkan Wuling Goblin pun tidak sekeras es di sini. Namun, di bawah serangan menghina wanita bermata putih itu, itu seperti air mengalir, mengubah bahan padat menjadi bubuk. Jika mereka tidak memiliki kekuatan seperti itu, keduanya akan dihancurkan menjadi pasta daging dan dikubur di sini. Wanita bermata putih itu sepertinya tidak menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya, tapi dia sudah dengan paksa meraih Sufang dan meninggalkan jurang maut. Namun, beberapa jenazah juga berjatuhan bersama material yang runtuh. Apalagi ada mayat Big Goblin. Tubuh Big Goblin masih terikat oleh segel yang mengejutkan. Sufang memiliki beberapa kenangan tentang Big Goblin. Dalam perjalanan turun, dia melihat jurang es tempat Big Goblin sedang berlatih dengan lebih dari 10 murid dari konstelasi 9 surga. Dia tidak menyangka murid-murid ini dan Big Goblin akan dihancurkan sampai mati. Setelah naik seribu kaki, keruntuhannya tidak seburuk sebelumnya, namun masih mengguncang bumi. Tidak bagus. Goblin besar lolos. Bunuh. Ketika mereka tiba di lapisan es ngarai besar, wanita bermata putih dan Sufang tidak punya waktu untuk bersantai. Dari gua es, lebih dari 10 murid dari konstelasi 9 surga datang menyerang. Oke, oke, kalian saling membunuh agar aku bisa kabur. Melihat dewa-dewa ini, Sufang diam-diam merasa geli. Lebih baik tinggalkan tempat merepotkan ini. Namun, dia melebih-lebihkan kekuatan para murid istana bintang. Goblin besar macam apa ini? Ki iblisnya tidak kuat, tapi auranya sangat lemah. Siapa yang mengira bahwa Goblin besar yang begitu menakjubkan akan tersembunyi di kedalaman tempat latihan sekte saya? Apakah kita perlu melapor ke sekte terlebih dahulu? Kita tidak bisa melakukan itu. Goblin besar lainnya juga mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Mereka semua membunuh murid sekte kita dan sangat membenci sekte kita. Begitu mereka melarikan diri, banyak murid sekte kita akan mati di tangan mereka. Membunuh. Sementara para murid istana bintang menyerbu, mereka juga berdiskusi. Tampaknya sangat kontradiktif, karena mereka bisa merasakan bahwa wanita bermata putih itu bukanlah monster biasa yang disegel di sini. Ini buruk. Su Fang terus-menerus melepaskan kekuatannya. Ketika dia mendengar diskusi para murid, dia hanya bisa menghela nafas. Datang ke sini untuk membunuh wanita bermata putih itu berarti mati. Terlebih lagi, wanita bermata putih itu ditekan di sini, namun dia tidak membenci para murid konstelasi sembilan surga. Aku sedang dalam masalah besar. Aku benar-benar berada dalam masalah besar sekarang. Su Fang tiba-tiba merasa tidak nyaman. Jika konstelasi sembilan surga mengetahui bahwa dialah yang menyebabkan situasi ini, bukankah mereka akan memotongnya menjadi delapan bagian? Para murid berjubah bintang menyerbu. Big Goblin, sebelum kamu mati, kamu masih bisa terus tunduk pada sekte kami. Hanya seekor semut. Tangan kanan wanita bermata putih itu masih memegangi Su Fang. Kemudian, dia langsung terbang menuju dewa. Pedang Langit Ki. Salah satu muridnya sepertinya memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia mengambil inisiatif menyerang. Harta karun di tangannya bahkan lebih luar biasa daripada rata-rata harta karun tingkat rendah. Membelanjakan. Sambil menarik nafas, orang ini mengayunkan pedang terbangnya, dan pedang Ki menebas leher wanita bermata putih itu. Peng. Siapa sangka? Wanita bermata putih itu tidak melakukan apapun. Ketika pedang Ki berada 3 meter darinya, tiba-tiba pedang itu terhalang oleh aura putih. Pedang Ki sangat terguncang hingga hancur. Peng. Kemudian, di detik berikutnya, tanpa menunggu reaksi imortal, wanita bermata putih itu membengkokkan jarinya dan mengenai pedang terbang di tangan pria itu. Hanya dengan satu sentuhan, pedang abadi itu hancur. Off. Jari-jarinya meraih dada pria itu. Wanita bermata putih itu perlahan mengangkat lengan kirinya dan mengangkat pria itu. Dia mengungkapkan senyuman jahat. Kamu di sini untuk mati. Selamatkan, kakak magang senior. Siapkan formasi. Selusin murid yang tersisa di depan ketakutan dengan pemandangan ini dan berada dalam kondisi terkejut. Baru pada saat itulah mereka ingat untuk menyelamatkan yang lain. Mereka semua memanggil pedang terbang mereka dan saling bentrok. Kemudian, mereka mendorong pedang terbang itu ke depan. Off. Jari-jari wanita bermata putih itu bergetar, dan murid yang diangkatnya berubah menjadi mayat. Darah menyembur keluar dari dadanya. Kemudian, dia meraih jantung yang berdetak kencang. Mereka mengira wanita itu akan memakannya. Namun, dia dengan lembut merentangkan jarinya, dan api roh langsung membakar jantungnya. Suara mendesing. Suara mendesing. Kekuatan gabungan dari yang abadi dan yang abadi membentuk cahaya pedang berbentuk oval yang lebarnya hampir 300 meter. Itu menekan wanita bermata putih itu. Membunuh terasa sangat menyenangkan. Saya akan menggunakan darah murid konstelasi 9 surga Anda sebagai pengorbanan untuk membantu saya melarikan diri. Wanita bermata putih itu tiba-tiba mempercepat langkahnya. Dia selangkah lebih maju dari cahaya pedang. Dia tiba di bawah cahaya pedang dan bertepuk tangan. Ledakan. Ledakan. Retakan. Cahaya pedang meledak, dan kemudian pedang terbang itu hancur satu demi satu. Bahkan harta yang begitu banyak pun tak mampu menghalangi telapak tangan wanita bermata putih itu. Jadi aku benar-benar secara tidak sengaja membiarkan iblis abadi yang tiada tarahnya muncul. Melihat pemandangan ini, hati Su Fang menjadi sedingin es. Of, of. Wanita bermata putih itu sekali lagi mencakar udara, dan sepuluh kepala murid yang ketakutan terpisah dari tubuh mereka. Mereka mati mengenaskan di dalam air wanita itu. Membunuh murid-murid konstelasi 9 surga terasa sangat menyenangkan. Setelah menindasku selama seratus ribu tahun, aku hanya membunuh beberapa dari kalian. Bagaimana itu tidak cukup? Itu jauh dari cukup. Wanita bermata putih itu malah mempercepat. Su Fang merasa seperti sedang terbang. Of, of. Su Fang merasa sedikit pusing. Sebelum dia bisa melihat dengan jelas, dia melihat dirinya dikelilingi oleh daging dan darah. Dalam sekejap mata, dia telah sampai di sebuah gua es yang sangat besar. Ada lebih dari 20 murid konstelasi 9 surga di sini. Mereka tidak pernah membayangkan wanita bermata putih itu akan menyerang mereka secara tiba-tiba dan diam-diam. Sebelum mereka sempat bereaksi, wanita bermata putih itu melambaikan tangannya dan mencakar para dewa, mencabik-cabik mereka. Udara dipenuhi darah dan daging. Murid-murid lain ingin melarikan diri, tetapi kecepatan mereka bahkan tidak sepersepuluh dari kecepatan wanita bermata putih itu. Tidak, kecepatannya bahkan tidak seperatus dari kecepatannya. Mereka tidak terbang jauh sebelum meledak menjadi kabut berdarah. Meskipun murid-murid konstelasi 9 surga ini bukanlah ahli, mereka tetaplah dewa virtual dan dewa roh. Namun di hadapan wanita bermata putih itu, mereka seperti nyamuk atau lalat. Dia dengan mudah memasukkannya ke dalam pasta daging. Pembantaian. Ini pembantaian. Murid dari vaksi besar dibantai olehnya begitu saja. Berapa besar kebencian yang dia miliki? Su Fang sudah membeku. Dia mati rasa karena ketakutan. Selanjutnya, wanita bermata putih itu dengan cepat memasuki gua es lainnya. Hanya ada delapan murid di sini, dan lingkungan sekitar akan runtuh. Goblin besar yang tertindas di sini sepertinya telah melarikan diri. Sebelum delapan murid sempat bereaksi, cakar wanita bermata putih itu menembus kepala dan dada mereka. Semuanya tertutup kabut berdarah. Suara mendesing. Saat wanita bermata putih itu akan menjadi gila, Su Fang telah menggunakan kemampuannya yang sempurna. Tiba-tiba dia mendengar suara angin. Senior, hati-hati. Dia segera berteriak pada wanita bermata putih itu. Kamu pintar. Wanita bermata putih itu menoleh dan melihat ke arah lembah yang sudah runtuh. Setelah memperlihatkan senyuman misterius, dia dan Su Fang melihat sosok pada saat yang bersamaan. Ia melakukan perjalanan melalui ruang angkasa dengan kecepatan kilat. Seorang ahli. Ini adalah seorang ahli. Suara mendesing. Suara mendesing. Sosok itu tiba-tiba berhenti seratus kaki di depan mereka. Itu adalah seorang wanita dengan gaun bintang. Wanita itu kira-kira seusia dengan wanita bermata putih. Usianya hampir 20 tahun. Dia memiliki sosok yang bagus dan sedikit kurus. Dia mengeluarkan perasaan dunia lain. Rambut hitamnya disampirkan di bahunya, dan berayun secara alami. Pakar dari konstelasi sembilan surga. Su Fang diam-diam meliriknya. Dia tidak berani bersuara. Wanita berpakaian bintang ini adalah seorang ahli. Meskipun dia belum tua, dia tidak terlihat seperti seorang ahli yang telah mengalami banyak hal. Tanpa diduga, wanita itu membungkuk dengan sopan. Junior Buhuy di sini atas perintah guru untuk menyambut senior day. Kamu muridnya. Wanita bermata putih itu memandang wanita itu dengan heran. Wanita itu tetap sopan. Saya telah berada di bawah pengawasan guru selama puluhan ribu tahun. Kakak laki-laki saya juga diterima oleh guru sebagai pengecualian. Buhuy, siapa nama keluargamu? Nama keluarga saya Hen, dan nama saya Buhuy. Hen Buhuy. Mata putih wanita bermata putih itu tiba-tiba melonjak dengan cahaya ilahi yang kuat. Tangan kanannya yang memegang Su Fang sedikit gemetar. Wanita itu membungkuk lagi. Guru meminta saya untuk datang. Dia berkata bahwa selama kamu mendengar nama saya, kamu akan memahami segalanya. Dia berharap kamu dapat menyelesaikan semua yang terjadi seratus ribu tahun yang lalu. Dia berharap kamu dapat melupakan semuanya dan melarikan diri dari sini. Hen Buhuy. Hen Buhuy. Wanita bermata putih itu menjadi bingung ketika dia terus berbicara pada dirinya sendiri. Senior, silakan tinggalkan tempat bersalju ini. Pakar kami akan tiba setengah jam lagi, kata Hen Buhuy mendesak. Namamu sangat bagus. Buhuy, Aotian Changhen. Apakah kamu datang untuk meminta maaf padaku? Tidak. Seratus ribu tahun bukanlah apa-apa. Bagiku, ini hanya siang dan malam. Bahkan tahun-tahun tanpa akhir tidak dapat mengatasi kebencian itu. Seratus ribu tahun yang lalu, Aotian Changhen secara pribadi menyegelku di sini di depan banyak murid dari Konstelasi Sembilan Surga. Dia berpikir bahwa dia telah memenuhi janjinya kepadaku, tetapi dia tanpa ampun mengingkari janjinya kepadaku. Tiba-tiba, wanita bermata putih itu mengangkat tangan kanannya, dan Su Fang digendong di punggungnya. Senior, tenanglah, tenanglah. Su Fang sangat ketakutan hingga dia gemetar. Aku tidak akan membunuhmu. Aku tidak bisa cukup berterima kasih. Tapi, bawakan aku sesuatu dari Aotian Wu Hen. Tangan kirinya tiba-tiba mengeluarkan lima sidik jari. Pertama, ia melepaskan Silver Moon Immortal Armor yang melindungi tubuhnya. Kemudian, pola abadi merobek kulit dan daging Su Fang di punggungnya, meninggalkan sederet kata-kata berdarah. Bang! Setelah diguncang oleh wanita bermata putih itu, Su Fang dengan lemah menerkam ke arah Hen Bu Hui. Hen Bu Hui mengelak dan menabrak batu yang jatuh, hampir mengubahnya menjadi pati daging. Aura wanita bermata putih itu menjadi redup saat dia menatapnya dengan dingin. Baiklah, Bu Hui, aku tidak akan mempersulitmu. Tuanmu dan aku mempunyai permusuhan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, bukan hanya seratus ribu tahun. Pikirkan cara untuk menjaga bocah ini tetap hidup dan membawanya kembali menemui tuanmu. Biarkan dia melihat apa yang kutinggalkan untuknya. Ya, senior, junior tidak berani membangkang. Hen Bu Hui menjawab dengan tenang. Aku tidak akan mempersulitmu karena namamu. Jika itu orang lain, aku pasti sudah mengubahnya menjadi daging cincang. Suara mendesing. Wanita bermata putih itu tiba-tiba tertawa gila. Dia berbalik dan menghilang ke dalam tanah bersalju yang runtuh. Dia akhirnya pergi. Su Fang terluka parah dan tidak berani bergerak. Hen Bu Hui tiba-tiba menatap Su Fang dengan dingin. Dengan lambayan tangannya, aura menyelimuti Su Fang, dan keduanya dengan cepat meninggalkan ngarai. Tetapi ketika mereka sampai di puncak ngarai dan melihat ke tanah bersalju ilusi di sekitarnya, mereka melihat tanah bergetar. Namun, Hen Bu Hui tidak membawa Su Fang pergi. Dalam sekejap, ratusan dewa berjubah bintang muncul, mengendalikan formasi memutar. Mayoritas dari mereka langsung terbang ke ngarai. Di antaranya ada tiga orang. Salah satunya adalah seorang lelaki tua, dan dua lainnya berusia parubaya. Mereka menyuruh murid-murid lainnya terbang ke segala arah. Ketiganya bertemu dengan Hen Bu Hui di tengah badai salju. P.S. Ini hari terakhir hari nasional. Saya rasa banyak teman yang keluar untuk bermain. Namun tujuh hari ini, tujuh hari ini, tujuh hari ini, aku telah menulis, minum, dan bekerja sepanjang malam. Kata-kata penulis. Ini adalah hari terakhir hari nasional. Saya rasa banyak teman yang keluar untuk bermain. Namun tujuh hari ini, tujuh hari ini, tujuh hari ini, aku telah menulis, minum, dan bekerja sepanjang malam. 904. Su Fang seperti manusia fana. Ketika ketiga dewa tiba di depan Hen Bu Hui, dia berpikir, saya harus memikirkan cara untuk melarikan diri dan berhasil memasuki konstelasi sembilan surga untuk berkultivasi. Salam, kakak senior Bu Hui. Pada akhirnya, dia mengira mereka bertiga memiliki latar belakang yang kuat. Dia tidak menyangka bahwa di depan Hen Bu Hui, dua pria parubaya dan pria tua itu akan membungkuk bersama kepada wanita muda ini. Hen Bu Hui melepaskan aura fananya dan mengangguk. Kalian bertiga, aku masih selangkah terlambat. Goblin besar yang disegel guru di sini bertahun-tahun yang lalu telah lolos dari salju. Lelaki tua di tengah berkata, saat kami datang, tetua sekte juga mengirimi kami transmisi suara. Jika kami bertemu dengan siluman kupu-kupu itu dan tidak dapat menjatuhkannya, pertama-tama kami akan menjebaknya di sini. Setelah kami mengetahui alasan di balik kejadian tersebut, kami akan menjebaknya di sini. Kelainan salju, tetua secara pribadi akan datang dan menyegel iblis kupu-kupu. Saya mendengar bahwa iblis kupu-kupu elder membunuh ahli yang tak terhitung jumlahnya di sekte kami. Ia bahkan membunuh seorang elder. Berkat elder Altian, kami mampu menekannya. Jika itu adalah big goblin yang kuat, bahkan jika itu disegel untuk seratus ribu bertahun-tahun, itu masih akan sangat kuat. Selanjutnya, iblis kupu-kupu datang dari dunia roh misterius itu. Ia sangat kuat. Dua dewa parubaya lainnya setuju. Mengapa tanah salju ilusi tiba-tiba berubah? Pada saat itu, Henbuhui tiba-tiba melirik Sufang, dan tatapannya kembali normal. Ketika saya tiba, sebagian besar tempat ini sudah mulai runtuh. Lebih dari separuh murid yang berlatih di sini meninggal. Sisanya melarikan diri dari ngarai. Beberapa goblin besar juga melarikan diri. Anak ini, tatapan lelaki tua itu tertuju pada Sufang. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa ada orang luar di wilayah konstelasi sembilan surga. Ketika Sufang melihat tatapan mereka, dia sepertinya memahami sesuatu. Dia segera mengungkapkan senyuman terkejut dan buru-buru menjelaskan kepada mereka bertiga. Junior Sufang kebetulan melewati ilusoris no ground. Pada akhirnya, aku bertemu dengan Big Goblin dan hampir mati di bawah kekuatan Big Goblin. Untungnya, senior ini menyelamatkanku. Orang luar sepertimu datang ke wilayah kami. Seorang pria parubaya menanyakan pertanyaan paling penting. Saya bukan orang luar. Sufang buru-buru menggunakan teknik penanaman mental pengantar seni fase kecil sembilan bintang surgawi dan memadatkan kekuatan abadi cahaya bintang. Bagaimana Anda bisa mengetahui teknik kultivasi tertinggi saya? Para dewa semuanya tercengang. Bahkan Hen Bu Hui pun terkejut. Aku pernah bertemu dengan murid istanamu bernama Huang Fu Hua Ying di tempat berbahaya. Saat aku bertemu dengannya, dia sedang menghembuskan nafas terakhir. Sebelum meninggal, dia mengembunkan segel dao dan menanamnya di tubuhku. Dia berkata bahwa dia adalah pemanduku, jadi aku datang ke konstelasi sembilan surga untuk berkultivasi. Huang Fu Hua Ying tampaknya adalah salah satu dari orang-orang penatua Huang Fu. Coba saya lihat. Iya, itu Huang Fu Hua Ying. Orang tua itu meminta orang di sampingnya untuk tidak mengaktifkan liontin giok itu. Sebaliknya, dia mengulurkan tangannya ke arah Su Fang dan berkata, padatkan segel dao mu. Kita harus memeriksanya secara pribadi. Iya. Dia segera melakukan apa yang diperintahkan. Zen Ki Konstelasi Sembilan Surga terkondensasi di dalam tubuhnya, dan energi abadi di dalam tubuhnya dengan cepat berubah menjadi seberkas cahaya bintang, membentuk suan guang di depan mereka berempat. Suan guang ini berisi sejumlah besar pola, mantra, dan segel abadi. Terlebih lagi, semua ini sangat terkait dengan Zen Ki Su Fang. Memang, seorang pria parubaya adalah orang pertama yang sadar kembali. Saya tidak menyangka murid lain akan mati, dan murid elit pada saat itu. Huang Fu Hua Ying bukan murid biasa. Kenapa dia mati? Lelaki tua itu bertanya dengan tegas. Su Fang menjawab dengan jujur. Dia mengatakan bahwa Huang Fu Sau Yue telah membunuh Huang Fu Hua Ying. Terlebih lagi, jauh di dalam segel dao, ada serangkaian kata-kata abadi yang ditinggalkan oleh Huang Fu Hua Ying, yang semuanya membuktikan hal ini. Orang tua itu menghela nafas. Sangat disayangkan bahwa murid elit yang kami asu meninggal di tangan salah satu murid kami. Su Fang, karena kamu menerima segel dao dari murid sekte kami, kamu adalah murid sekte kami. Namun, kamu bukan murid resmi. Menurut aturan sekte kami, Anda harus memasuki Huang Fu untuk berkultivasi. Hen Bu Hui tiba-tiba membungkuk. Semuanya, Proud Sky Peak kita kekurangan pelayan. Saya pikir kita harus membiarkan dia pergi ke Proud Sky Peak kita. Orang tua itu menggelengkan kepalanya. Kakak senior, masalah ini bukan terserah kita untuk memutuskan. Ini melibatkan urusan internal klan Huang Fu. Hanya klan yang memiliki keputusan akhir. Selain itu, tetua Huang Fu selalu melindungi diri mereka sendiri. Mereka tidak akan membiarkan ini terjadi. Seseorang untuk memasuki Proud Sky Peak. Bahkan jika mereka setuju, pertama-tama mereka harus pergi ke Huang Fu Peak dan menjelaskan semuanya dengan jelas. Jika mereka membuat keputusan tegas, bagaimana klan Huang Fu akan memahami masalah ini? Tentu saja, akan lebih baik jika dia bisa pergi ke Proud Sky Peak. Dalam gelap, Su Fang merasa seperti produk yang ditarik maju mundur oleh kedua sisi. Dia sangat tidak bahagia, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Semuanya bergantung pada kekuatan. Dia tahu bahwa meskipun Hen Bu Hui memiliki latar belakang yang kuat, ketiga dewa tampaknya tidak takut padanya. Mereka hanya memberikan wajahnya. Saya akan mencari aulah tetua mengenai masalah ini. Namun, saya harus memastikan bahwa dia kembali ke ruang pelatihan dengan selamat. Selamat tinggal. Seolah dia bisa melihat bahwa dia tidak bisa membawa Su Fang pergi, Hen Bu Hui hanya bisa pergi dulu dan menghilang kedataran bersalju yang luas. Dari segi kekuatan, dia lebih kuat dari tiga dewa. Tapi dari segi status, dia masuk sekte lebih lambat dari kita, tapi secara tidak sengaja menjadi murid penatua Aotian. Dalam hal senioritas, dia lebih kuat dariku. Untungnya, penatua Aotian dihukum seratus ribu tahun yang lalu karena iblis kupu-kupu ini. Dia juga dicopot dari posisinya sebagai penatua. Baguslah dia pergi. Aku sudah memberitahu tetua Huang Pu. Sekarang, menyelamatkan sesama murid kita lebih penting. Ketiga dewa mengisolasi Su Fang di satu sisi. Mereka berbicara dengan suara pelan, tetapi setiap kata terdengar jelas oleh Su Fang. Setelah mendengarkan, dia mendapatkan pemahaman tentang Big Goblin, Hen Bu Hui, dan Aotian. Pada saat yang sama, dia juga mendengar bahwa ada perebutan kekuasaan di dalam konstelasi sembilan surga. Misalnya saja klan Huang Fu. Satu jam kemudian, beberapa dewa menyelamatkan beberapa murid yang terluka. Ketiga dewa mengambil alih komando di udara. Tiba-tiba, lima dewa mengendalikan kekuatan distorsi dan terbang dari kedalaman dataran bersalju. Orang-orang puncak Huang Fu ada di sini. Ketiga lelaki tua itu memperhatikan keributan itu. Orang-orang tua itu menganggup dengan sungguh-sungguh pada Su Fang, dan Su Fang dengan patuh maju ke depan. Suara mendesing. Lima dewa berjubah berbintang melintas. Masing-masing dari mereka mengenakan jubah berbintang atau memegang pedang abadi. Namun, ada beberapa perbedaan yang jelas antara jubah mereka. Mereka berlima membawa Su Fang menjauh dari ketiga dewa. Setelah berbasa basi, mereka berlima mengaktifkan kekuatan formasi dan mulai dengan cepat meninggalkan dataran bersalju ilusi ini. Dalam cahaya abadi, mereka berlima sesekali melirik Su Fang. Su Fang seperti ayam yang lemah. Dia bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Saat dia melihat sekelilingnya, dia sebenarnya sedang terbang melewati kedalaman kehampaan. Kemudian, dia melihat sebuah benda besar mengambang di kehampaan tempat nebula dan kotoran menyatu. Penampilannya seperti batangan berwarna abu-abu. Itu juga memancarkan aura dunia yang mengejutkan. Itu pastinya konstelasi sembilan surga. Menurut legenda, Ritus Dao Konstelasi Sembilan Surga terletak di reruntuhan kuno di ruang waktu yang jauh. Bidang material yang tampak seperti batangan ini seharusnya merupakan reruntuhan kuno itu. Segera, mereka sudah berada tinggi di langit. Melihat dari jauh, lingkungan sekitar Istana Bintang Sembilan Surga memberikan perasaan yang sunyi. Namun, ada penghalang putih yang menutupi bagian dalamnya dengan jelas. Dengan penglihatan lengkap Su Fang Da, dia dapat melihat bahwa di dalam penghalang tersebut terdapat area hutan yang luas, sungai yang panjang, dan pegunungan. Di antara sekian banyak puncak gunung, ada sembilan yang sangat megah. Meski tidak ada bentuk khusus, puncak yang menjulang tinggi tetap mengguncang langit. Ki Abadi yang berlimpah. Aura dunia juga sangat mengejutkan. Berkultivasi di sini akan memudahkan para kultivator memperoleh energi dunia. Di masa depan, ini akan sangat membantu budidaya fragment dunia saya. Setelah terbang melewati punggung gunung yang terpencil, mereka memasuki penghalang. Itu adalah dunia yang sangat berbeda. Bagian luarnya terpencil, sedangkan bagian dalamnya dipenuhi pegunungan dan sungai. Tanpa menunggu Su Fang melihat lebih banyak, mereka berlima membawanya ke sebuah lorong. Dalam sekejap mata, mereka melewati beberapa puncak gunung dan muncul di langit di atas salah satu dari sembilan puncak gunung. Mereka dengan cepat melayang menuju istana di puncak tertinggi. Dalam sekejap mata, Su Fang mengikuti mereka berlima ke Alun-Alun di depan istana terbesar. Kemudian, lebih dari seratus dewa keluar dari istana. Di antara mereka, hanya sekitar 20 orang yang datang ke Alun-Alun. Basis budidaya orang-orang ini sama kuatnya dengan tiga dewa sebelumnya. Bahkan ada beberapa orang parubaya yang auranya tidak dapat dirasakan oleh Su Fang. Kamu Su Fang? Huang Fu Huaying benar-benar dibunuh oleh Huang Fu Fei Yue. Setelah semua orang berhenti, seorang imortal berusia enam puluhan memancarkan aura yang menindas. Bang Bang! Tekanan itu menyebabkan Su Fang berlutut di tanah. Saya tidak punya pilihan selain menundukkan kepala. Su Fang tidak meronta, tapi hatinya dipenuhi ketidaksenangan. Di depan semua orang, Su Fang menceritakan bagaimana dia bertemu dengan Huang Fu Huaying. Dia bahkan memberitahu mereka bahwa dia telah bertemu dengan seorang ahli iblis. Saudara Duan! Setelah semua orang mendengar ini, mereka terdiam. Tiba-tiba, banyak orang mengikuti lelaki tua itu dan memandangi seorang lelaki parubaya. Sosok pria parubaya ini tidak mengejutkan. Dia memiliki hidung bengkok dan tahil alat hitam di alisnya yang tebal. Dia memandang semua orang. Huang Fu Fei Yue adalah muridku. Karena semua orang merasa perkataan anak ini benar, maka kita harus menghukumnya sesuai dengan aturan sekte atau aturan klan. Terlepas dari apakah itu aturan sekte atau klan, satu-satunya jalan menuju kematian Huang Fu Fei Yue adalah kematian. Pada saat ini, seorang pria parubaya lainnya berbicara dari sisi lain. Dia memiliki rambut vertikal di pelipisnya dan kata-katanya sangat dingin. Huang Fu Duan, yang memiliki tahil alat hitam di dahinya, membungkuk kepada pria parubaya itu. Saudara Yunhai, jangan khawatir. Hua Ying adalah satu-satunya putramu, dan juga keponakanku. Karena Huang Fu Fei Yue, bajingan tidak berbakti itu, yang membunuhnya, sebagai tuannya, aku pasti akan mengeksekusinya di depan semua orang. Huang Fu Duan. Orang tua sebelumnya jelas memiliki status lebih tinggi daripada orang lain. Setelah kedua pria parubaya itu selesai berbicara, dia melihat ke arah Huang Fu Duan. Di dalam klan, tidak peduli apakah kamu adalah keturunan langsung atau selir, begitu kamu menyerang anggota klan, kamu harus dihukum. Garis keturunan Huang Fu Ku hanya berhasil memperoleh satu dari sembilan puncak setelah bertahun-tahun berkembang. Mengikuti aturan adalah intinya. Tanpa garis bawah, klan tidak akan bisa bertahan lama. Segera tangkap Huang Fu Fei Yue. Saya pasti tidak akan berbelas kasihan. Saya harus menyusahkan penegah hukum untuk menangkap orang ini sehingga saya bisa memberikan penjelasan kepada saudara Yun Hai. Huang Fu Duan membungkuk kepada pria parubaya bernama Huang Fu Yun Hai. Seseorang memandang Su Fang. Kalau begitu, anak ini, ada beberapa hal yang harus saya klarifikasi secara langsung. Sejak dia menerima warisan putra saya, dia secara alami harus berkultivasi di bawah bimbingan saya. Huang Fu Yun Hai menatap Su Fang dengan tajam dan menjadi lebih sombong. Kemudian, dia berkata kepada Su Fang di depan semua orang, kamu beruntung telah bertemu dengan putraku dan bergabung dengan Istana Bintang. Melihat bahwa kamu menerima bimbingan putraku dan segel warisan, kamu tidak dapat lagi menggunakan nama keluarga Su. Mulai sekarang aktif, kamu akan menggunakan nama keluarga ku. Kamu akan dipanggil Huang Fu Sao Ying. Huang Fu Sao Ying. Tanpa membiarkan Su Fang mengatakan tidak, dia sebenarnya diubah menjadi nama keluarga Yi. Mulai sekarang, di konstelasi sembilan surga, dia dipanggil Huang Fu Sao Ying. Dan bukan Su Fang. Pada saat itu, seseorang melihat ke arah Huang Fu Yun Hai. Namun, saya baru saja mendengar bahwa Ao Tian Pik juga ingin orang ini menjadi pekerja serabutan. Puncak Ao Tian sudah menjadi masa lalu. Saya mendengar bahwa Ao Tian Chang Hen akan keluar dari pengasingan. Namun, dia dicopot dari posisinya sebagai penatua 100 ribu tahun yang lalu. Ketika dia keluar, miliknya senioritasnya hanya lebih tinggi dari kita. Bagaimana dia bisa berada di atas kita? Haha, kamu benar. Puncak Ao Tian adalah salah satu dari sembilan dojo besar 100 ribu tahun yang lalu. Pada saat itu, mereka tidak memiliki satu murid pun. Sekarang, mereka bahkan bukan lagi sesepuh. Mereka hanya punya dua murid. Siapa tahu, mungkin Puncak Ao Tian juga akan mengubah nama keluarga mereka dan digantikan oleh sesepuh baru. Banyak dewa klan Huang Fu mendengus dengan jijik di puncak Ao Tian di depan semua orang. Mereka menganggapnya sebagai lelucon. Kata-kata penulis. Setelah menyesuaikan keadaan pikiran saya dan kembali ke kecepatan kerja normal, saya juga ingin menemukan perasaan menulis buku. Saya hanya bisa mengatakan bahwa ini sangat melelahkan. 905. Anggota senior klan Huang Fu yang berkumpul di Alun-Alun secara bertahap bubar. Ayo pergi. Huang Fu menganggup ke arah pemuda abadi itu. Para dewa muda menatap Su Fang dengan dingin. Di bawah tekanan seperti itu, Su Fang dengan patu mengikuti di belakang mereka seperti seorang budak. Dia tidak berani melihat ke puncak Huang Fu. Dia menunduk dan meninggalkan puncak utama. Kemudian, dia mengelilingi beberapa pegunungan dan memasuki lembah yang tertutup hutan lebat. Di lembah ini banyak terdapat gua budidaya dan beberapa istana. Lembah ini juga merupakan tempat bercocok tanam. Mereka sampai di tebing di kedalaman lembah. Ada sebuah gua yang sangat besar di sini. Su Fang tidak tahu untuk apa gua itu digunakan, tetapi melihat tidak ada jejak budidaya di sekitarnya, dia menduga gua itu tidak digunakan untuk budidaya. Yang mulia. Ratusan murid tiba-tiba bergegas keluar gua dan sekitarnya. Mereka semua membungku ke Huang Fu Klautsi. Su Fang melihat bahwa sebagian besar murid ini memiliki tingkat kultifasi antara tingkat esensi imortal dan spirit imortal. Di konstelasi sembilan surga, mereka secara alami adalah murid yang paling rendah hati. Melihat murid-murid ini dalam kesulitan yang begitu parah, Su Fang tiba-tiba merasa ada sesuatu yang tidak beres, dan itu menuju ke arahnya. Huang Fu Klautsi tidak mengucapkan sepatah katapun. Mereka semua adalah makhluk abadi yang sangat muda yang berpura-pura menjadi kuat. Ratusan orang begitu ketakutan hingga kaki mereka berubah menjadi jeli. Pada saat ini, Su Fang menyadari bahwa tidak semua murid puncak Huang Fu memiliki nama keluarga Huang Fu. Di puncak Huang Fu ini, hanya ada kurang dari satu dari seribu murid klan Huang Fu. Ada seribu murid puncak Huang Fu, dan hanya satu dari mereka yang merupakan murid klan Huang Fu. Sisanya memiliki nama keluarga lain dan hanya dibudidayakan di balai pelatihan puncak Huang Fu. Karena penguasa puncak Huang Fu adalah tetua klan Huang Fu, murid klan Huang Fu memiliki otoritas tertinggi di sini. Sama seperti perbedaan antara Huo Wen dan Wang Yu Hai di Jian Wu Villa. Su Fang juga mengetahui bahwa lemba ini dinamakan lembah harimau tersembunyi, mungkin karena puncak gunungnya tampak seperti harimau ganas yang sedang berjongkok di pegunungan. Lembah harimau berjongkok juga merupakan salah satu tempat budidaya puncak Huang Fu. Namun, itu terutama digunakan untuk menghukum murid-murid puncak Huang Fu yang telah melakukan dosa besar. Gua di depan mereka adalah gua pertobatan. Puluhan ribu murid puncak Huang Fu dipenjara di sana selama 10 hingga 10 ribu tahun. Beberapa bahkan dipenjarakan di sana seumur hidup. Oleh karena itu, budidaya di lembah harimau tersembunyi bukanlah fokus utama. Sebagian besar murid di sini menjaga gua dosa tersembunyi. Sepertinya itu tempat yang bagus. Bagi murid yang tidak memiliki ambisi tinggi, tempat ini adalah tempat yang nyaman. Namun di sini, di Su Fang, sulit bagi mereka untuk mendapatkan hari di mana mereka bisa menonjol. Kemarilah. Satu jam kemudian, ratusan murid bubar. Sebagian besar murid ini sedang bertugas di sekitar gua pertobatan. Tiba-tiba, Huang Fu Yunhai memimpin lima murid muda Huang Fu dan membawa Su Fang ke lapisan tebing di belakang gua Fuzin. Salah satu dewa muda tiba-tiba menamparkan punggung Su Fang, memaksanya berlutut di tanah. Ini. Dipaksa berlutut dua kali dalam satu hari adalah penghinaan besar yang belum pernah dialami Su Fang selama 100 tahun berkultivasi. Dia tidak peduli dengan hal ini. Hal terpenting saat ini adalah apa yang ingin dilakukan Huang Fu Yunhai padanya. Perasaan buruk itu semakin kuat. Huang Fu Sao Ying, karena kamu adalah murid puncak Huang Fuku, kata-kataku adalah dekrit kekaisaran. Kamu harus mendengarkan. Huang Fu Yunhai akhirnya memandang Su Fang dengan serius dan merendahkan. Iya-iya. Bagi Su Fang, dia tidak dapat menerima ini. Dia datang jauh-jauh ke sini untuk menyampaikan berita kematian Huang Fu Huaying kepada klan Huang Fu, tapi dia berakhir seperti ini. Huang Fu Yunhai mencibir, sebelum anakku terbunuh, dia mencuri artefak dao bermutu tinggi dari Huang Fu Sao Yue. Jangan bilang kamu tidak memilikinya. Huang Fu Huaying mencuri cakram empat sisi gigi hantu dari Huang Fu Sao Yue. Tubuh Su Fang gemetar. Di alam bawah sadarnya, sepertinya Huang Fu Huaying adalah orang yang baik. Baru sekarang dia menyadari betapa naifnya dia. Di sempat sisi gigi hantu diperoleh Huang Fu Sao Yue terlebih dahulu, kemudian Huang Fu Huaying mencurinya. Pada akhirnya, dia tidak sekuat Huang Fu Sao Yue dan meninggal. Fakta ini seperti pisau yang menusuk hatinya. Su Fang menjawab dengan jujur, ya, harta karun itu memang ada di tanganku. Masih belum mengeluarkannya. Tapi, tapi aku sudah menyatu dengannya. Apa? Huang Fu Yunhai sangat marah hingga guntur meraung. Karena, sebelum Huang Fu Huaying meninggal, dia bilang dia akan memberikan harta itu kepadaku sebagai hadiah. Jadi, aku, aku menyatu dengannya. Terus kenapa, sekarang tuanku menginginkannya, kenapa kamu tidak meludahkannya? Ini. Apa ini? Segala sesuatu yang dimiliki Tuan Muda Huaying adalah milik tuanku. Para pemuda itu bergantian menindas Su Fang dengan ekspresi garang. Orang bijak tahu kapan harus mundur. Berikan padanya. Pada saat ini, suara mendesak Raja Bulu Hijau datang dari pagoda 6 Jalan Suan Huang. Su Fang diam-diam mengatupkan giginya. Dia tiba-tiba merasa seperti kembali ke Flying Immortal Island, ketika Pangeran Sui melucuti harta sihirnya di depan seratus ribu murid. Ini adalah penghinaan terbesar dalam hidupnya. Oke, oke. Bagaimanapun, harta ajaib ini tidak berguna di tanganku. Setelah ragu-ragu selama tiga tarikan nafas, di bawah tekanan orang-orang di sekitarnya, dia mengangkat tangannya. Pada akhirnya, Su Fang mengangkat lengan kanannya dan menunjukkan beberapa sinar mistik dengan tangan kirinya. Sebuah roda bundar tiba-tiba terlepas dari lengan kanannya. Ternyata cakram empat sisi gigi hantu adalah artefak dao tingkat tinggi, bukan harta sihir tingkat rendah. Astaga. Disempat sisi gigi hantu melayang di depan mereka. Su Fang memadatkan kidarah dan suan guang miliknya. Dia tampak gemetar. Artefak dao bermutu tinggi sebenarnya lumayan. Untuk artefak dao seperti itu, kamu menyebabkan anakku mati. Bagaimana bisa jatuh ke tangan orang seperti Huang Fu Duan? Huang Fu Yunhai mengungkapkan senyuman yang dalam dan puas. Huang Fu Duan, saya tahu Anda akan memikirkan cara untuk membiarkan Huang Fu Saoyue melarikan diri. Tetapi permusuhan atas kematian anak saya, saya akan mengambilnya dari Anda dan Huang Fu Saoyue. Saya akan mengambilnya gunakan roda segi empat taring hantu ini untuk memotongmu menjadi berkeping-keping lagi dan lagi, sebagai pengorbanan bagi jiwa anakku di surga. Bang. Tangan kirinya tiba-tiba memukul dada Su Fang. Su Fang terpaksa mundur tiga langkah, terus menerus muntah darah. Dia berkata dengan enggan, jika aku membiarkan Huang Fu Yunhai melakukannya, aku pasti akan mati di sini. Jika itu yang terjadi, aku mungkin akan melepaskan harta sihirku dan terluka parah. Itu seratus kali lebih baik daripada kehilangan nyawaku. Huang Fu Saoying. Huang Fu Yunhai meraih cakram empat sisi gigi hantu dan menatap Su Fang. Tahukah kamu kenapa aku memberimu nama Saoying? Itu karena nama anakku Huang Fu Huaying. Senior, bagaimana kita harus menghadapi anak ini di masa depan? Murid muda Huang Fu bertanya dengan sopan. Biarkan dia tinggal di sini untuk menjaga gua dosa tersembunyi. Setelah mengatakan ini, Huang Fu Yunhai membawa keempat pemuda itu pergi. Meninggalkan salah satu pemuda untuk menyaksikan mereka pergi, dia dengan dominan menyuruh Su Fang untuk berdiri. Nama saya Huang Fu Hao. Saya adalah salah satu orang yang bertanggung jawab atas lembah macan tersembunyi ini. Di masa depan, Anda akan mendengarkan saya. Jika tidak, Anda akan menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian di gua dosa tersembunyi ini. Bagaimana mungkin mereka berani mengatakan tidak? Huang Fu Hao membawa Su Fang ke gua dosa tersembunyi. Beberapa murid bergegas menyambut mereka. Dia memperkenalkan gua dosa tersembunyi kepada Su Fang. Ada puluhan ribu murid di sini yang telah melakukan kejahatan di puncak Huang Fu kita. Huff, berapa tahun mereka berada di sini masih bergantung pada kita orang Huang Fu. Saat dia berbicara, dia membawa Su Fang ke gua dosa tersembunyi. Perbedaan antara langit dan bumi seperti langit dan bumi. Di luar gua dosa tersembunyi ada tempat yang dipenuhi ki spiritual. Namun di dalam gua, tidak ada ki spiritual sama sekali. Itu mungkin semacam formasi yang dibuat oleh seorang ahli. Setelah memasuki satu li, ada banyak gua penjara di dalam gua besar tersebut. Setiap gua penjara memiliki satu atau beberapa murid yang terkunci di dalamnya. Meski disebut penjara, gua penjara itu gratis. Tapi di pintu keluar, ada segel. Materai ini adalah penjara sebenarnya yang mencegah murid-murid ini pergi. Hanya murid yang bertugas yang dapat mengontrol segel untuk masuk dan keluar penjara. Kamu akan tinggal di gua dosa tersembunyi mulai sekarang. Kamu tidak perlu berpatroli. Kamu bisa pergi ke lembah macan tersembunyi, tapi kamu tidak bisa meninggalkan lembah. Aku sedang memikirkanmu. Jika kamu membuktikannya di depan umum bahwa Huang Fu Saoyue lah yang membunuh Huang Fu Hua Ying, akankah Tuan Saoyue, Huang Fu Duan melepaskanmu? Posisi Huang Fu Duan sangat tinggi. Dia sudah berada di eselon atas klan. Meskipun lembah harimau tersembunyi tidak berada di bawah kendalinya, dia akan tetap memikirkan cara untuk membungkamu. Jika terjadi sesuatu padamu, dia akan menangkap Huang Fu Saoyue di masa depan. Tanpa saksi, dia mungkin tidak akan bisa membunuh Saoyue Saoyue. Mulai sekarang, kamu akan menjadi murid sementara, Huang Fu Saoyue. Ini adalah tanda identitasmu. Sedangkan untuk kultivasi, aku akan mencarimu ketika suasana hatiku sedang baik. Statusmu saat ini adalah murid serabutan. Bahkan jika Anda mengambil nama keluarga saya, Huang Fu, Anda harus mengikuti aturan dan mengolah langkah demi langkah. Ada banyak gua di dalam dan di luar gua dosa tersembunyi. Temukan tempat tinggal. Setelah Huang Fu Hao berteriak dingin dengan sikap angku, dia berbalik dan keluar dari gua penolak dosa di bawah dukungan beberapa murid. Batuk, batuk gelombang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa itu adalah gua penjara. Tidak ada energi spiritual di sekitarnya, jadi dia meninggalkan gua dosa tersembunyi. Ada tebing dan hutan di dekatnya, dan ada banyak gua. Beberapa gua sudah ditempati, tetapi gua lainnya kosong. Ia menemukan sebuah gua yang dipenuhi jaring laba-laba dan rumput liar. Dia melepaskan ilusori fire cloud dan membakar segalanya. Gua itu sangat luas. Setelah memasang penghalang di pintu masuk gua, dia hampir pingsan saat duduk. Mengupas harta anda sendiri tidak hanya menyakitkan, tetapi juga merugikan diri sendiri. Huang Fu Yunhai, aku akan mengingat ini. Dia dengan cepat meminum pil abadi dan mulai pulih. Meski terluka parah, ia yakin bisa pulih dalam waktu singkat. Adegan pertemuannya dengan Huang Fu Hua Ying tiba-tiba muncul di benaknya. Dia tiba-tiba meninju dan menghancurkan bangku batu di dekatnya. Saya tidak menyangka Su Fang saya akan bertemu dengan orang yang tidak layak seperti itu. Ketika saya melihat Huang Fu Hua Ying di ambang kematian, saya lengah dan sampai di konstelasi sembilan surga. Pada akhirnya, saya seperti anak domba di sarang harimau. Dia mungkin merencanakan semua ini dan memberitahu Huang Fu Yunhai. Dia hanya menunggu ku datang ke istana astral dan menyerahkan roda kotak gigi hantu. Sungguh Huang Fu Hua Ying. Penghinaan ini adalah hal yang paling tak terlupakan di dunia luar. Baru sekarang dia tahu apa yang terjadi. Tampaknya sudah ditakdirkan, tetapi pada akhirnya, dia jatuh ke dalam perangkap Huang Fu Hua Ying. Dia berhenti memikirkan hal ini. Di satu sisi, ia pulih dari luka-lukanya. Di sisi lain, dia mengeluarkan token identitasnya dan secara bertahap memahami konstelasi sembilan surga. Konstelasi sembilan surga memiliki total sembilan dojo. Bangga Sky Peak dan Huang Fu Peak adalah dua di antaranya. Namun, Proud Sky Peak tidak pernah memiliki murid, sedangkan Huang Fu Peak memiliki hampir 100 ribu murid. Kekuatan seorang tetua di sini terlalu mengejutkan. Begitu seseorang menjadi penatua, mereka dapat memiliki dojo gunung yang besar. Tentu saja, ada dua cara bagi seorang tetua untuk memiliki dojo gunung. Yang pertama akan diberikan oleh Master Istana Astral Tertinggi. Cara lainnya adalah seorang tetua merebut gunung melalui tetua lainnya. Tetua Proud Sky Peak sebelumnya, Proud Sky Chang Hen, adalah seorang legenda. Dia menantang generasi sebelumnya dari tetua tertinggi Proud Sky Peak dan mengambil alih Proud Sky Peak. Dia juga mengusir semua murid dan duduk sendirian di sebuah dojo besar. Dia bisa dianggap seorang jenderal tanpa tentara. Puncak Huang Fu juga memiliki catatan tentang sesepuh terkuat di Puncak Huang Fu. Tetua Puncak Huang Fu juga secara paksa mengambil alih dojo besar Puncak Huang Fu dari tetua lainnya melalui sebuah tantangan. Dia telah menjadi salah satu dari sembilan tetua terkuat di konstelasi sembilan surga. Inilah alasan mengapa konstelasi sembilan surga begitu terkenal di dunia luar. Para murid dapat memperoleh segalanya melalui kekuatan. Hal ini membawa tekanan dan motivasi bagi setiap murid. Inilah sebabnya mengapa seluruh kekuatan mampu terus menghasilkan murid inti di sungai panjang sejarah. Di dalam gua, Su Fang terkejut untuk waktu yang lama. Sembilan ratus enam. Tentu saja, konstelasi sembilan surga bukan hanya yang terekam di Leontin Giok. Adapun seperti apa bentuknya, seseorang hanya akan memenuhi syarat untuk mengetahui kapan seseorang menjadi seniman bela diri yang tiada taranya. Su Fang belum lama berkultivasi ketika beberapa murid memanggilnya untuk membersihkan bebatuan yang jatuh di gua dosa tersembunyi. Konon, tanah longsor pernah terjadi di sana belum lama ini. Murid pelayan. Mereka hanyalah budak, pembantu, dan buruh. Budidaya adalah hal kedua, terlalu sulit untuk membuat nama untuk diri sendiri di Hiden Tiger Valley. Peluang sulit didapat. Untungnya, makhluk abadi memiliki banyak stamina. Setelah lelah beberapa saat, mereka dapat memadatkan auranya dan mengisi kembali energinya. Huang Fu Hao juga akan menelpon Su Fang untuk menemuinya dari waktu ke waktu. Itu bukan masalah besar. Dia hanya ingin menunjukkan kepada para murid betapa mengesankannya dia di Lembah Harimau Tersembunyi. Lambat laun, satu tahun berlalu. Selama periode ini, dia menghabiskan separuh waktunya untuk melakukan segala macam pekerjaan rumah. Dia memiliki pemahaman tertentu tentang Lembah Harimau Tersembunyi, Puncak Huang Fu, dan Dojo lainnya. Meskipun Huang Fu Hao tidak memberikan teknik budidaya mental Istana Astral Sembilan Surga kepada Su Fang, Su Fang mampu berkultivasi secara diam-diam di Lembah Penakluk Harimau dengan kekuatan dunia sebagai intinya. Aura di kedalaman meridian yang hampir dipenuhi cahaya bintang. Terima kasih. Di dalam gua, lukanya tidak hanya sembuh, tetapi kekuatannya juga meningkat. Dia telah menyerap esensi Dojo Konstelasi Sembilan Surga dan memadatkan sejumlah besar kekuatan abadi dunia di tubuhnya. Su Fang telah mencapai puncak alam esensi Dao pertama. Pada saat itu, aura kesengsaraan tiba-tiba meledak dari aura dan kulitnya. Setelah itu, saat Su Fang membuka matanya, kulitnya mulai robek. Tubuhnya mulai mengaum seolah sedang diserang oleh kekuatan kenaikan. Dia memang berhasil menerobos. Aura kesengsaraan menyelimuti dirinya, dan kotoran keluar dari tubuhnya. Itu berbeda dengan dunia kecil. Bahkan kotorannya mengandung cahaya abadi. Apakah ini abadi? Dua alam esensi Dao. Dua tanda Dao telah muncul di Golden Core Origin dan Divine Aperture saya. Itu benar. Jadi bagaimana jika saya seorang murid pelayan? Dojo Konstelasi Sembilan Surga juga sama. Mereka semua memiliki aura abadi dan aura dunia yang bisa membuatku lebih kuat. Senang sekali saya bisa tetap di sini dan mencoba menembus beberapa level secepat mungkin. Melihat tubuh kedagingannya yang hampir kehilangan seluruh kulitnya dan hanya tersisa daging dan darah, energi kesusahan membara. Meski kesakitan, Su Fang tersenyum. Setelah sekitar setengah hari, aura kesengsaraan akhirnya menghilang, meninggalkan beberapa kotoran berbau di placenta, yang merupakan aura yang lebih kuat dari sebelumnya. Alam abadi virtual. Tanda Dao terbentuk di asal inti emas dan bukaan ilahi, yang memiliki pengaruh besar pada kultivasi. Ketika tubuhnya sudah tenang, dia buru-buru menelan pil imortal. Selain itu, dia menemukan bahwa jumlah pil imortal yang dia kumpulkan semakin berkurang. Tidak akan memakan waktu lama. Tentu saja, pil abadi tidak dikonsumsi olehnya sendiri. Sebaliknya, mereka dikonsumsi oleh komandan junior yang tak terhitung jumlahnya. Itu setara dengan memberi makan puluhan ribu mulut. Setidaknya, dia akan mengonsumsi puluhan ribu pil esensi abadi setiap tahun. Perubahan pendengaran dan penglihatanku terlalu jelas. Dari gua ini, aku bisa merasakan semua pergerakan di lembah penakluk harimau. Namun, dibandingkan dengan dunia kecil, itu masih terlalu kecil. Kapan aku bisa merasakan konstelasi? Sembilan surga dan seluruh dojo di reruntuhan. Itu akan dianggap luar biasa. Sekarang tubuh kedagingannya telah berubah, Sufang mulai mengembangkan berbagai seni energi. Sufang dapat dengan jelas merasakan energi seorang kaisar kekaisaran di dalam dirinya, terutama armor dewa embryo daging. Itu seperti baju zira emas yang menutupi seluruh tubuh kedagingannya. Dengan menggabungkan pencerahan sejati misti dengan mantra fase kecil bintang sembilan surga, serta fragment dunia, kecepatan kultivasi saya di konstelasi sembilan surga sekarang sepuluh kali lebih tinggi daripada kecepatan murid biasa. Mantra fase kecil bintang sembilan surga sudah merupakan teknik yang kuat di dunia yang lebih besar. Dan ada juga pencerahan sejati misti yang misterius. Yang paling penting, fragment dunia dapat menyerap kekuatan dunia manapun. Hehehe, di masa depan, ketika saya menggabungkan pencerahan sejati misti dengan domain pribadi saya, saya akan dapat membuat domain ilusi selebar 30 meter. Kultivasinya terus berlanjut. Perubahannya semakin mengejutkan. Perasaan ini mirip dengan saat dia pertama kali memasuki prefektur Sky Gate, tempat dia berkultivasi dan melangkah ke dunia kultivasi. Perasaan yang aneh dan menyegarkan. Dulu ketika dia pertama kali memasuki Provinsi Tianmen, dia memulai sebagai murid biasa, membersihkan gua abadi monster iblis dan melayani sebagai pelayan bagi para pembudidaya. Pada akhirnya, ketika dia memasuki Konstelasi Sembilan Surga, keadaannya tetap sama. Oleh karena itu, ketika dia berada di dunia yang lebih besar, dia merasa bahwa dia tiba-tiba memasuki sekte abadi untuk berkultivasi dan mulai dari manusia lagi. Setelah beberapa hari, Huang Fu Hao akhirnya akan memberikan teknik kultivasinya kepada Su Fang. Pada akhirnya, itu bukanlah mantra fase kecil bintang Sembilan Surga, tapi teknik budidaya tempering tubuh yang sesuai. Di Konstelasi Sembilan Surga, pengendalian tubuh juga sangat penting. Setiap murid harus menggunakan jenis batu khusus yang mengandung kekuatan formasi. Saat mereka berkultivasi, mereka harus menyerap aura khusus di dalam batu tersebut. Menempa tubuh fisik Setelah sekian lama, melalui penggilingan dengan batu, meridian para murid kasar secara bertahap akan memicu kekuatan bintang-bintang. Ini juga bisa dianggap sebagai pembersihan sum-sum dan fondasi. Ini bukanlah Huang Fu Hao yang sengaja mempersulit Su Fang. Sebaliknya, dia mengikuti aturan dan mengambil langkah demi langkah. Tentu saja, dia sengaja mempersulit Su Fang. Beberapa murid kasar, bahkan jika mereka memperoleh permata bintang dan mantra fase kecil bintang Sembilan Surga yang sebenarnya, secara alami akan meningkat lebih cepat daripada murid yang memiliki sifat pemarah. Namun, Huang Fu Hao tidak mengetahui bahwa tubuh fisik Su Fang telah melampaui segalanya. Namun, mendapatkan permata bintang juga merupakan hal yang baik. Ketika dia kembali ke gua, dia mengaktifkan permata itu. Melalui permata itu, dia menyerapki spiritual langit dan bumi, dan kecepatannya menjadi lebih cepat. Persis seperti itu, setengah tahun berlalu dengan tergesa-gesa. Larut malam, Su Fang masih berkultivasi di dalam gua. Aduh gelombang! Di luar gua, sebuah bayangan mendarat di pintu masuk gua. Bayangannya agak ilusi. Tampaknya itu seorang laki-laki. Itu seharusnya bukan bagian utama. Dia berhenti sejenak dan diam-diam memasuki gua dengan satu langkah. Dia melirik Su Fang, yang sedang melayang di dalam gua dan menyerapki spiritual langit dan bumi. Dia jelas terkejut. Selama satu jam penuh, sosok ilusi itu tidak bergerak sama sekali. Sampai, dia tiba-tiba memuji, kamu berbakat. Pantas saja monster kupu-kupu tidak membunuhmu. Siapa ini? Su Fang, yang sedang berkultivasi, sangat terkejut hingga dia melompat dan menggunakan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa untuk melihat sekeliling. Seseorang benar-benar datang ke gua. Seberapa berbahayanya hal itu. Namun, ketika dia menggunakan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa, dia tidak dapat melihat sesuatu yang aneh. Tubuh dan pikirannya menegang hingga dia bertemu dengan orang yang berkuasa. Kamu tidak perlu terlalu mewaspadaiku. Sosok ilusi itu tiba-tiba melambaikan tangannya, dan sosok yang hidup muncul di pintu masuk. Itu adalah seorang pria berjubah polos. Usianya sekitar 30 tahun, dan rambutnya diikat menjadi sanggul. Dia sangat ilusi dan tidak memiliki aura yang mendominasi. Di konstelasi sembilan surga, ini adalah pertama kalinya Su Fang melihat seorang kultifator yang tidak mengenakan jubah. Dia begitu polos dan biasa saja. Anda, Su Fang mendarat, menangkupkan tinjunya, dan membungkuk. Pria itu berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Meskipun dia polos, dia seolah-olah sedang berdiri di puncak gunung. Kamu mendobrak tempat aku menyegelnya dan melepaskan monster kupu-kupu itu. Kamu masih belum tahu siapa aku. Ao Tian Changhen. Su Fang terkejut. Anda. Tatapan pria itu tiba-tiba membeku. Dengan bakat seperti itu, kamu memenuhi syarat untuk menjadi murid ketigaku. Aku, Ao Tian Changhen, tidak bersedia menerima murid. Puncak Ao Tian telah sendirian selama bertahun-tahun dan hanya memiliki dua murid. Su Fang, aku akan membawamu ke puncak Ao Tian. Pergi ke puncak Ao Tian. Zheng Zheng memandang Ao Tian Changhen. Ini adalah seorang tetua yang tak terkalahkan seratus ribu tahun yang lalu. Mengapa kamu masih perlu memikirkannya? Tetua, saya perlu memikirkannya. Saat ini, Su Fang sedang menghadapi sosok legendaris. Dia memiliki kesempatan bagus, tapi dia sebenarnya diam. Setelah menghabiskan setengah dupa, Su Fang menolak tawaran itu. Terima kasih atas pertimbanganmu, tetua, tapi aku tetap tidak mau pergi ke puncak Ao Tian. Saya ingat Bu Hui mengatakan bahwa Anda sangat ingin datang ke puncak Ao Tian. Itu terjadi di wilayah Salju Ilusi. Jika senior membawaku ke puncak Ao Tian saat itu, aku pasti akan memasuki puncak Ao Tian untuk berkultivasi. Senior adalah seorang tetua, dan namamu mengguncang seluruh ritus dao. Untuk bisa berkultivasi di puncak Ao Tian adalah keberuntunganku. Kenapa kamu tidak bersedia sekarang? Murid saat ini sedang berkultivasi di puncak Huang Fu. Jika saya tiba-tiba pergi, saya akan menyinggung banyak orang. Di masa depan, akan sulit bagi saya untuk membangun diri saya di konstelasi sembilan surga. Dengan aku di sini, siapa yang berani menyentuhmu? Sangat mudah untuk menghindari tombak di tempat terbuka, tetapi sulit untuk menghindari tusukan di kegelapan. Su Fang merasakan aura tak terduga dan mendominasi dari aura Ao Tian Changhen. Dia membungkuk lagi, elder dan saya seperti manusia dan dewa. Elder, Anda tinggi dan perkasa. Tentu saja, tidak ada yang bisa menghujat Anda. Untuk bisa menjadi murid elder tentu saja merupakan impian setiap murid. Namun, saya sudah menjadi murid dari puncak Huang Fu. Jika saya benar-benar pergi ke puncak Ao Tian, meskipun saya memiliki perlindungan tetua di permukaan, saya tidak bisa tinggal di puncak Ao Tian sepanjang waktu dan tidak keluar. Bahkan jika saya keluar, saya tidak bisa pergi begitu saja ke puncak Ao Tian bersama senior. Saya hanyalah murid biasa. Untuk saat ini, saya hanya ingin tetap hidup. Aku benar-benar lupa tentang itu. Ao Tian Changhen melamun lama setelah mendengar ini. Setelah sekian lama, Su Fang membungkuk lagi. Ao Tian Changhen mengangguk. Kamu hanyalah murid baru. Aku tidak menyangka kamu memiliki sepasang mata seperti itu. Kamu dapat melihat situasi di konstelasi sembilan surga dengan sangat jelas. Untuk orang sepertimu, meskipun kamu hanya seorang pelayan murid, kecemerlanganmu tidak akan dibayangi. Kamu teliti, berhati-hati, dan teliti. Ada banyak murid di Kuil Daois ini, tetapi hanya petinggi yang bisa menandingimu. Murid hanya memikirkan bagaimana caranya agar tetap hidup, jawab Su Fang dengan tulus. Mungkinkah hati daomu cukup kuat untuk memaksakan cara berpikirmu sendiri? Aku tidak akan memaksamu. Aku pernah melihat seseorang mengasihani binatang iblis yang baru lahir dan membawanya kembali ke sekte untuk dibesarkan di penangkaran. Kemudian, ia tumbuh menjadi dewa iblis di Kuil Daois. Ia sangat kuat, tetapi ketika penggarap itu pergi berlatih, ia mati secara tragis di tangan beberapa binatang iblis yang lebih lemah darinya. Lupakan saja. Kamu membantuku kali ini. Kamu memasukkan segelnya karena kamu ingin mendapatkan tiga jimat pedang mendalam yang kutinggalkan bertahun-tahun yang lalu. Karena kita ditakdirkan untuk bertemu, aku akan memberimu tiga jimat pedang yang mendalam. Mereka akan membantu anda tumbuh lebih cepat dalam seratus tahun. Saya tidak tahu apakah itu berarti mencabut bibit untuk membantunya tumbuh. Semuanya tergantung bagaimana pengguna menggunakannya. Hanya dengan begitu nilai sebenarnya dapat dilihat. Wuz! Setelah Ao Tian Changhen selesai berbicara, dia membuat gerakan meraih di udara. Tiga pedang terbang tanpa aura sedikitpun dengan cepat mengembun dan melayang di sekitar Sufang. Harta yang bagus. Terima kasih banyak, senior. Junior membawa benda ini di punggungku. Sufang tidak menyangka Ao Tian Changhen akan memberinya harta yang begitu bagus. Dia dengan penuh semangat membungkuh, lalu berbalik ke samping untuk menunjukkan punggungnya. Baru saja, aku merasakan pemuda itu, kamu harus bekerja keras. Konstelasi sembilan surga terkenal di dunia besar yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun aku seorang penatua, aku juga harus bekerja keras untuk menjadi murid terkuat dari konstelasi langit. Sembilan surga. Suara mendesing. Ao Tian Changhen tiba-tiba berubah menjadi nyala api. Dalam sekejap, dia berubah menjadi tumpukan abu berbentuk manusia yang berhamburan ke udara. Yang tersisa hanyalah Sufang, yang berdiri di sana tanpa bergerak seperti tiang kayu. Dalam sekejap mata, di pegunungan besar yang jauh dari puncak Huangfu. Sesosok tubuh yang kesepian berdiri di atas tebing di tengah angin dingin. Itu adalah Ao Tian Changhen. Ini adalah tubuh aslinya. Dia menatap kekejauhan. Dai Yi, kami saling kenal, dan kami jatuh cinta. Itu ditakdirkan menjadi hubungan yang bernasib buruk. Meskipun saya tidak menyesalinya, setelah seratus ribu tahun, kami tidak lagi ada hubungannya satu sama lain. Titik, Anda telah lolos dari salju. Menguasai. Kali ini, Hen Bu Hui menginjak kehampaan dan membungkuk pada Ao Tian Changhen. 907. Kenapa aku tidak melihat bocah itu? Hen Bu Hui membungkuk dan melihat sekeliling. Alisnya berkerut, dan aura dingin terpancar dari dirinya. Ao Tian Changhen berdiri dengan tangan di belakang punggung. Dia tidak mau datang ke puncak Ao Tian. Apa? Hen Bu Hui sangat terkejut hingga dia hampir kehilangan keseimbangan. Dia merasa seperti akan jatuh ke jurang maut. Dia mendapatkan kembali ketenangannya dan berkata dengan tidak percaya, mungkinkah seseorang dari puncak Huangfu mencoba menghentikannya? Itu keterlaluan. Guru bukan lagi seorang tetua. Bukan itu alasannya. Su Fang sendirilah yang tidak mau. Dia, dia tidak mau. Ya, dia. Apakah dia tidak tahu seberapa kuat Anda, Tuan? Ketika dia membuka segel di salju, Anda sudah memperhatikan dan memberi tahu saya. Jika tidak, Bu Hui, ada dua tipe orang di dunia ini. Tipe pertama mengikuti arus, dan tipe kedua melawan arus. Kebanyakan orang mengikuti arus, tapi ada juga yang berani melawan arus. Arus. Saat itu, saya juga melawan arus untuk mendapatkan puncak Aotian ini. Namun, karena saya melawan arus, saya dihukum selama seratus ribu tahun. Tuan, Anda terlalu memuji semut alam abadi virtual. Hen Bu Hui tiba-tiba merasa sedikit cemburu saat melihat gurunya yang terhormat begitu memuji seseorang. Tunggu saja. Dalam waktu seratus tahun, nama bocah ini akan tersebar luas. Oh benar, jika kamu bertemu dengannya di luar di masa depan, kamu harus membantunya secara diam-diam. Jangan biarkan Bu Hui melakukan hal yang sama. Ya, aku akan memberi tahu kakak. Bu Hui akan memasuki kesengsaraan berikutnya. Setelah kamu melewati kesengsaraan, kamu akan menjadi ahli sejati dalam konstelasi sembilan surga. Aku senang kalian tidak mengecewakanku. Kami pasti akan berjuang demi kemuliaan guru. Ya, guru dan muridnya melayang di udara dan memandangi tiga matahari yang perlahan terbit di langit. Puncak Huang Fu, lembah harimau tersembunyi. Harta karun yang bagus. Di dalam gua, Su Fang pertama kali membentuk beberapa lapisan segel di pintu masuk gua. Dengan cara ini, dia bisa melindungi gua itu semaksimal mungkin. Memanggil tiga jimat pedangsuan yang tidak memiliki aura apapun. Su Fang sangat bersemangat. Dia telah menutup jurang maut di tanah bersalju dan menghabiskan begitu banyak upaya untuk mendapatkannya. Namun, dia mendapatkannya dengan mudah di konstelasi sembilan surga. Sepertinya inilah yang disebut keberuntungan. Hanya saja perkataan Ao Tian Zhang Hen sangat aneh. Kenapa dia berterima kasih padaku karena telah mengganggu area tersegel. Dia memiliki hubungan khusus dengan Big Goblin, Dai Yi. Mungkin itu sebabnya dia bersedia memberiku tiga pedangsuan. Jimat. Sekarang, saya tidak perlu khawatir tentang sumber daya lain. Dalam hal budidaya, apakah Anda memiliki tiga jimat pedangsuan ini? Selain fragment dunia, Transformasi Sembilan yang Sembilan, dan Intisari Etiril, saya harus dapat terus menerobos. Satu-satunya hal yang perlu saya khawatirkan adalah ramuan dan bagaimana cara menghilangkan status saya sebagai pelayan. Tanpa kebebasan, saya tidak bisa mendapatkan ramuan dan sumber daya lainnya. Saya tidak bisa menghubungi Wang Yu Hai secara rahasia dan mengetahui tentang huo gerakan Wen dan tujuh bintang. Memegang tiga jimat pedangsuan, tubuh dan pikiran Su Fang awalnya sangat rileks, tetapi sekarang ada batu besar yang menekannya. Sekarang, dia harus membuang semua pikiran yang mengganggu. Jika dia tidak memiliki kesempatan untuk menciptakan peluang, dia harus fokus pada kultivasinya dan berusaha untuk melangkah ke alam tiga dao esensi abadi sesegera mungkin. Begitu saja, waktu berlalu tanpa bersuara. Suatu hari, pada siang hari, dia tiba-tiba dipanggil oleh beberapa murid. Ketika dia tiba di depan gua pertobatan, kali ini sebenarnya ada hampir seribu murid. Setelah berada di sini selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya Su Fang melihat begitu banyak murid. Huang Fu Hao dan selusin murid Huang Fu, serta beberapa murid berpangkat tinggi lainnya dengan nama keluarga berbeda, juga melangkah mendekat. Di depan semua orang, Huang Fu Hao dengan dingin mengalihkan pandangannya ke arah mereka. Tuan Muda Ketiga keluar untuk berlatih dan membawa kembali binatang iblis yang kuat. Binatang iblis itu benar-benar menelan harta Dharma Tuan Muda Ketiga. Sekarang, dia membutuhkan beberapa orang untuk pergi dan membantu. Mereka yang besar, keluarlah. Ketika dia mengatakan ini, hampir seribu murid menunjukkan kepanikan dan kegelisahan. Tanpa pikir panjang, mereka tahu bahwa ini bukanlah pekerjaan yang baik. Setelah beberapa saat, tidak ada yang berinisiatif untuk melangkah maju. Kamu, kamu, kamu. Tampaknya meskipun klan Huang Fu bertanggung jawab di sini, kebanyakan dari mereka masih menjadi murid dengan nama keluarga berbeda. Ada juga petinggi dengan nama keluarga berbeda yang bertanggung jawab. Klan Huang Fu tidak berani menjadi kaisar di sini. Mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Huang Fu Hao sangat marah. Murid klan Huang Fu lainnya segera memanggil murid pelayan kekar satu per satu. Meski begitu, orang-orang itu masih ragu. Saya bersedia pergi. Tiba-tiba, seorang kultifator yang mengambil inisiatif untuk melangkah maju menarik perhatian semua orang. Su Fang. Dia membungku pada Huang Fu Hao dan yang lainnya. Saya bersedia pergi. Urusan sekte adalah urusan saya. Saya bersedia melakukan yang terbaik untuk sekte tersebut. Bagus. Huang Fu Hao sangat bangga dan memuji Su Fang dah di depan semua orang. Pada akhirnya, tidak banyak orang yang mau melangkah maju. Pada akhirnya, mereka dengan paksa menarik selusin murid besar dan terbang keluar dari lembah harimau pertobatan di bawah pimpinan para murid Huang Fu. Ketika mereka melihat puncak utama Huang Fu, semua orang terbang ke puncak samping. Tidak banyak istana di sisi puncak. Tampaknya hanya ahli dari klan Huang Fu yang bisa menikmati lingkungan seperti itu. Semua orang memasuki puncak dan sampai ke puncak di belakang istana. Sebuah gua menarik perhatian semua orang karena Ki Iblis yang keluar dari gua. Dari waktu ke waktu, akan terdengar suara gemuruh dari dalam gua. Satu demi satu, para murid mulai gemetar. Ketika mereka mendarat di depan gua, Huang Fu Hao meminta semua orang menunggu di luar sementara dia dan beberapa murid Huang Fu masuk. Su Fang segera menajamkan telinganya. Segera, dia mendengar monster berteriak di dalam. Kemudian, selusin pembudidaya menyiksa monster itu. Lalu, dia mendengar suara Huang Fu Hao. Tuan muda, itu hanya goblin besar. Ia menelan hartamu, bunuh, kupas, dan cabut uratnya. Kamu bisa mengeluarkannya. Kenapa kamu masih marah padanya? Huff, sombong sekali. Seorang anak laki-laki dengan suara kekanak-kanakan sangat tidak puas. Dikatakan bahwa aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku seorang bayi mendengkur. Bagaimana mungkin aku tidak menghadapi goblin besar? Huff, mudah untuk membunuhnya, tapi aku tidak percaya aku tidak bisa melakukannya. Apapun pada binatang ini. Tuan muda, bakar, bakar sampai mati. Orang yang kekanak-kanakan bahkan lebih marah lagi. Jadi itu anak-anak. Su Fang menarik kembali kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa dan mengambil keputusan. Ini adalah kesempatan langka. Ini bukan sesuatu yang Anda tunggu. Ini adalah sesuatu yang Anda ciptakan sendiri. Huang Fu Hao sangat menghormati Tuan muda. Dia pasti memiliki latar belakang yang bagus. Ditambah lagi, dia masih anak-anak. Jika saya bisa tinggal di sini di sisinya, bukankah saya akan memiliki lapisan perlindungan lain? Itu akan sangat membantu dalam kultivasi saya. Remisnya adalah dia harus membantunya menangani Big Goblin dan mengambil harta karun itu. Dia juga harus membujuk bayi mendengkur ini. Setelah menunggu beberapa saat, selusin murid yang lelah meninggalkan gua. Sekarang, giliran selusin murid biasa Su Fang. Begitu mereka melangkah ke dalam gua, aura iblis mengejutkan yang mengandung gas beracun mengalir ke arah mereka. Itu tidak sederhana. Aura iblis yang mengandung gas beracun ini dapat merusak aura seseorang. Ini membentuk kekuatan melahap dan menindas yang tak terlihat. Lebih dari sepuluh kaki di dalamnya, mereka tiba di sebuah gua berbentuk oval. Di dalamnya, ada rantai penyegel yang mengikat monster bersisik berbentuk wijen. Monster ini bukanlah iblis abadi biasa. Sepertinya ia belum melepaskan cangkangnya dan mengambil bentuk manusia. Namun, aura iblisnya sangat mengejutkan, dan kekuatan sucinya tidak terbatas. Itu harus memiliki latar belakang yang bagus. Di depan Big Goblin, ada seorang anak berumur 14 atau 15 tahun mengambang. Anak itu juga mengenakan jubah berbintang. Perbedaannya adalah jubah berbintangnya memiliki nebula emas, dan dia memiliki aura yang mulia. Sekilas, orang dapat mengetahui bahwa identitasnya sangat berbeda. Bayi mendengkur. Itu memang seorang anak-anak. Baby snoring berbalik, memperlihatkan wajah seputih kertas dan penampilan ke kanak-kanakan. Ia dengan marah menunjuk ke arah kerumunan dan berkata, aktifkan harta magismu dan kupas monster ini, tapi jangan bunuh dia. Gemerisik, gemerisik, gemerisik. Ini adalah Tuan Muda. Tuan Muda Klan Huang. Selusin murid biasa belum pernah melihat sosok sebesar ini sebelumnya. Mereka juga tahu bahwa Tuan Muda ini adalah yang paling sulit diprovokasi. Mereka mengumpulkan harta karun mereka satu per satu. Su Fang juga mengeluarkan Steri Dailight Sword miliknya. Dari sudut matanya, dia melihat selusin harta karun di sekitarnya sangatlah biasa. Terlepas dari apakah mereka berusia 30 atau 20 tahun, harta karun tingkat rendah seperti itu tidak akan mampu membunuh Big Goblin. Ini mungkin yang diharapkan oleh Baby Snoring. Kerumunan tidak segan-segan menembakkan harta karun mereka dan mulai menyerang monster itu. Itu benar-benar suara yang berdentang. Armor kulit monster itu sangat kokoh. Itu adalah harta karun tingkat rendah, dan rasanya seperti cangkang penyu abadi. Itu adalah keberadaan yang sangat langka dan kokoh. Armor kulit dan harta karun itu seperti logam. Saat mereka bertabrakan, terjadi gelombang suara dalam jumlah besar yang mengejutkan dan memekatkan telinga. Big Goblin tidak terluka, tetapi Sufang dan yang lainnya mulai memuntahkan darah karena getaran tersebut. Kebuntuan berlangsung selama beberapa jam. Tidak ada gunanya, benar-benar tidak ada gunanya. Sekumpulan orang tak berguna. Enyahlah, enyahlah sejauh yang kau bisa. Tetap saja, mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Big Goblin. Bayi mendengkur sangat marah. Selusin murid juga merasa sedih. Ini disebut tugas yang berat dan tidak membuahkan hasil. Saat ini, semua orang pergi. Sufang tiba-tiba berbalik dan berlari ke arah Baby Snoring. Aku punya cara untuk menghadapi Big Goblin ini. Buat dia memuntahkan harta karunnya. Tidak peduli berapa banyak yang dimakannya, dia harus memuntahkannya. Oh. Bayi mendengkur tiba-tiba mendapat energi. Ketika dia mendarat di tanah, dia seperti melihat sedotan penyelamat. Kamu benar-benar punya cara. Sufang menganggup berulang kali. Namun, aku masih perlu meluangkan waktu untuk mengujinya. Tapi aku yakin aku bisa membuatnya mengeluarkan harta karun itu setelah beberapa waktu. He he, sudah kubilang. Tuan muda itu berkata bahwa aku tidak punya cara untuk mengambil kembali harta dari monster hidup. Aku ingin menunjukkan kepada mereka betapa kuatnya aku. Baby Snoring tiba-tiba meraih kerah baju Sufang. Jika kamu tidak bisa mengeluarkannya, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Tuan muda, Anda tidak dapat membunuh orang ini. Anda tidak dapat membunuhnya untuk saat ini. Huang Fu Hao tiba-tiba bergegas mendekat. Itu bukan urusanmu. Kenapa ada seseorang yang tidak bisa kubunuh? Ini, orang ini ada hubungannya dengan kematian Huang Fu Hua Ying. Para petinggi menginginkan dia hidup. Kami akan mempertimbangkan untuk membunuhnya setelah kami menangkap Huang Fu Saoyue. Huang Fu Hua Ying, Huang Fu Saoyue. Baby Snoring dengan sedih berteriak, aku tidak terlalu peduli. Orang ini boleh tinggal di sini sekarang. Tidak akan terjadi apa-apa padanya bersamaku. Wajah, Tuan muda, Huang Fu Hao tidak sedap dipandang. Enyahlah. Iya-iya. Pada akhirnya, Baby Snoring meraung. Huang Fu Hao sangat ketakutan hingga dia mengompol dan merangkak pergi. Su Fang buru-buru berkata, Tuan muda, beri saya waktu enam hari. Saya akan membuatnya patuh dan patuh. Hef, jangan menyombongkan diri. Di masa lalu, banyak murid yang mencoba menjilatku, tetapi tidak satupun dari mereka yang mampu. Aku akan memberimu waktu enam hari. Jangan berani-berani meninggalkan gua selama enam hari. Baby Snoring sepertinya sedang dalam mood yang buruk. Dia cemberut dan pergi. Namun, begitu dia meninggalkan gua, dia menutupnya sepenuhnya. Su Fang tidak bisa pergi. Bayi mendengkur ini terlihat seperti bocah manja, tapi dia cukup pintar. Dia bukan orang idiot. Untung saja dia tidak licik. Itu membuatnya mudah untuk dihadapi. Su Fang mendapatkan kembali aura acuh-ta'acuhnya dan melangkah ke depan monster itu. Dia mengamati monster itu lebih dekat. Tingginya lebih dari sepuluh kaki, dan seluruh tubuhnya berwarna abu-abu gelap. Mustahil menemukan monster ini di hutan batu. Saat ini, monster itu berbicara. Matanya yang seperti lentera berwarna merah darah sepertinya tergantung di depan Su Fang, manusia, jangan pernah berpikir untuk mengambil harta itu dari tubuhku. Aku tidak bisa membunuh manusia, tapi aku tidak akan tunduk pada manusia. Salah satu. Hei hei, itu bukan terserah kamu. Karena aku di sini, sebaiknya kamu bersikap baik. Su Fang duduk di samping. Dia tidak melakukan apapun dan dengan santai mengukur Big Goblin. Dia tidak tahu kenapa dia begitu yakin bisa menaklukkan Big Goblin ini. 908. Setelah menunggu beberapa saat, Su Fang sebenarnya sedang menunggu telinga di luar gua. Beberapa murid mungkin sedang menonton pertunjukan dan mendengarkan keributan. Su Fang tidak ingin orang-orang ini tahu bahwa dia punya tipu muslihat. Setelah seharian penuh, tidak ada pergerakan di luar. Nak, apakah kamu tidak ingin memberiku pelajaran? Datang dan garuklah gatalku. Su Fang tiba-tiba berdiri. Sebelum dia bisa bergerak, monster itu meneriaki Su Fang di bawah rantai dan memuntahkan gas beracun iblis. Itu arogan. Orang lain tidak bisa melakukan apapun padamu karena mereka belum membunuhmu. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Kamu hanya tahu betapa kuatnya dirimu ketika kamu ditebas oleh orang lain. Su Fang datang ke depan Big Goblin dan mengumpulkan aura iblis khusus di telapak tangannya. Big Goblin melihat perubahan ini dengan terkejut. Kamu, kamu, kenapa kamu mempunyai aura iblis? Inilah sebabnya aku ada di sini. Sangat mudah untuk berurusan denganmu. Jangan berpikir bahwa manusia tidak tega membunuhmu. Racun iblis tertinggi. Aura iblis naik, dan gas beracun hitam berwarna darah tiba-tiba muncul darinya. Gas beracun ini tidak biasa. Di bawah perlindungan aura iblis, ia melesat menuju kepala monster itu. Big Goblin tidak dapat menyerang. Ia mengenakan pelindung kulit dan menjalani kehidupan yang santai. Tapi sekarang, ia takut. Melihat gas hitam beracun datang ke arahnya, ada firasat buruk. Di bawah tekanan rantai penyegel, ia mulai mengumpulkan aura iblisnya dan ingin menggunakan penghalang untuk melawan. Namun cara baby snoring tidaklah biasa. Dia bukanlah tuan muda atau tuan muda yang sederhana. Meskipun dia masih kecil, dia mungkin sudah lama berkultivasi. Dia pastinya memiliki kemampuan untuk menekan Big Goblin. Zizi! Berperilakulah! Biarkan aku melihat apakah racun iblismu lebih kuat atau racunku lebih kuat. Racun hitam memasuki lubang hidung, mata, dan telinga monster itu. Su Fang tersenyum dan menunggu. Dia sangat percaya diri dalam menggunakan racun. Racun ini bukan miliknya, juga bukan lima racun ki sejati. Itu berasal dari Blood Right True Demon. Blood Ghost True Demon adalah monster beracun di dunia kecil. Setelah datang ke dunia ini, ia telah melahap semua jenis energi, termasuk kekuatan para ahli iblis. Itu hanya bisa dianggap sebagai Big Goblin yang agak istimewa. Racun Blood Right True Demon segera menekan dan melahap gas beracun dan aura iblis Big Goblin, mengalir ke tubuh Big Goblin. Big Goblin dikelilingi oleh racun iblis berwarna darah dan sangat ganas. Manusia, aku, aku pasti akan membunuhmu. Bagaimana aku bisa memberimu kesempatan? Suara iblis surgawi bisa melenyapkan jiwa yuanmu. Su Fang memecahkan masalah sulit di depan semua murid dalam beberapa gerakan. Karena murid-murid itu bukan kultifator Devil Dao, mereka tidak memiliki sarana untuk menahan Big Goblin. Bas-bas. Beberapa kekuatan distorsi khusus tersapu ke lautan jiwa esensi goblin besar bersama dengan racun darah. Big Goblin juga memiliki Divine Aperture, tapi terlalu lemah. Di bawah serangan suara iblis surgawi Su Fang, suara itu hancur dan roboh. Bukaan ilahi dengan cepat dikendalikan oleh Su Fang. Roh yuan goblin besar gemetar ketakutan dan tersapu oleh suara iblis surgawi dan hancur berkeping-keping. Segel. Sebagian besar roh yuan goblin besar telah dibunuh oleh suara iblis surgawi. Ditambah dengan racun iblis khusus, ia tidak dapat menahan Su Fang sama sekali. Big Goblin dilahirkan dengan kekuatan besar, tetapi dalam hal yuan spirit, nilainya kecil bagi manusia. Melihat bahwa masih ada bagian dari yuan spirit big goblin yang masih berjuang, itu memadatkan pola penyegelan abadi dan keinginan yuan spirit untuk membentuk jaring besar mengikat yuan spirit big goblin ke dalam kepompong. Kali ini, big goblin jatuh ke tangan Su Fang. Hanya sedikit yuan spiritnya yang masih bisa menolak. Setelah menarik suara iblis surgawi dan sejumlah besar racun iblis, Su Fang duduk di atas batu dan bertanya dengan tenang, yang manakah harta karun bayi mendengkur. Keluarkan. Suara mendesing. Big Goblin membuka mulutnya dan mengeluarkan aura iblis yang menyeramkan. Artefak Dao muncul. Itu hanyalah pedang abadi, tapi terlihat sangat luar biasa. Itu mirip dengan pedang jiwa Raja Langit. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dimiliki oleh murid-murid seperti Huang Fu Hao dan Huang Fu Huaying. Keluarkan semua harta di perutmu. Pedang terbang itu milik baby snoring, dan Su Fang tidak menginginkannya. Dia segera meminta Big Goblin untuk menelannya kembali ke dalam perutnya. Kemudian, dia memerintahkan Big Goblin untuk melakukannya. Big Goblin dengan patuh membuka mulutnya dan mengeluarkan lebih banyak aura iblis. Ada lebih dari sepuluh artefak Dao, serta beberapa batu permata yang tidak dapat dicairkan. Su Fang memilih beberapa yang bagus, serta beberapa batu permata yang penuh dengan spirit ki. Dia meminta Big Goblin untuk menelan sisanya dan meninggalkannya untuk baby snoring. Dia tidak mungkin membiarkan dia mengambil semuanya untuk dirinya sendiri. Jika Big Goblin dapat menelan harta Dharma baby snoring, ia juga dapat menelan harta para penggarap lainnya. Jika tidak ada harta karun di perutnya, Su Fang akan mendapat masalah. Bagaimanapun, kesadaran Big Goblin sebagian besar telah musnah dan tidak dapat pulih. Ia tidak dapat menangkap apapun dari kesadaran Big Goblin. Su Fang dapat memanfaatkan situasi ini dan menyimpan harta karun ini. Mengapa dia membutuhkan begitu banyak artefak Dao tingkat rendah? Tentu saja, dia perlu mempersenjatai puluhan ribu Big Goblin di pagoda 6 Jalan Suanhuang. Di masa depan, dia akan menekan lebih banyak lagi Big Goblin. Berapa banyak artefak Dao yang dia butuhkan? Dalam sekejap mata, 6 hari berlalu. Baby snoring benar-benar tepat waktu. Saat fajar, ada beberapa gerakan pada segel di pintu masuk gua. Baby snoring adalah yang pertama masuk, dengan beberapa pengikut. Dia berteriak pada Su Fang, 6 hari telah berlalu. Jika kamu tidak bisa membuat Goblin besar menyerahkan harta Dharma, aku akan pastikan kamu kehilangan satu tangan atau satu kaki hari ini. Tuan muda, Anda bisa memberikan perintah kepada Big Goblin. Su Fang membungkuh. Baby snoring meletakkan tangannya di pinggulnya. Beri aku harta Dharma. Aduh. Sementara dia masih ragu, Big Goblin segera mengeluarkan seteguk aura iblis. Salah satu pedang terbang itu berkilat, seolah merasakan kehadiran Baby snoring. Aura pedang menjadi lebih tajam. Haha. Baby snoring meraih pedang terbang itu dan mengelusnya maju mundur. Kalian sekelompok orang masih ingin menertawakanku. Kamu bajingan, sekarang kamu patuh. Selamat, Tuan muda, karena telah mengambil kembali pedang berharga itu. Para murid dengan cepat menyanjungnya. Enyahlah, kemarilah. Baby snoring berteriak pada para murid dan melambai pada Su Fang. Su Fang senang. Seperti yang dia duga, ada keuntungan jika mengjilat Tuan muda ini. Tuan muda, saya Sao Hua dari Huang Fu. Saya baru saja memasuki ruang pelatihan untuk berkultivasi. Huang Fu Sao Hua, aku pernah mendengar tentang Huang Fu Sao Yue. Oh, benar, kamu adalah murid asing. Karena kamu diberi nama keluarga yang sama dengan kami, kamu bukan orang luar. Sekarang, pergilah ke Gua Awan Surgawi. Saya ingin bertemu Tuan muda Tianyun. Iya. Dia tidak tahu di mana Gua Awan Surgawi berada. Apa itu Tuan muda Tianyun? Namun, dia tahu bahwa ada sembilan ruang pelatihan di konstelasi sembilan surga. Salah satunya disebut Puncak Awan Surgawi. Mungkinkah dia ingin pergi ke Puncak Awan Surgawi? Su Fang tiba-tiba membungkuk lagi. Namun, Senior Huang Fu Hao mengatakan bahwa saya tidak diizinkan meninggalkan lembah tundukan harimau. Jika saya meninggalkan setengah langkah saja, kaki saya akan patah. Baby Snoring tiba-tiba membentuk segel dan meraih rantai yang menyegel Big Goblin. Sambil memegang Big Goblin, dia berbalik dan berdiri di atas kepala Big Goblin. Siapa dia? Siapa ayahnya? Dia hanya anggota keluarga biasa. Siapa ayahku? Anak laki-laki adalah ayahku, dan yang tertua adalah kakekku. Apakah dia punya ayah seperti itu? Apakah dia punya kakek seperti itu? Tuan muda, Anda harus menepati janji Anda. Kalau tidak, saya hanya seorang murid pelayan. Jika saya jatuh ke tangan Huang Fu Hao, kehilangan lengan atau kaki adalah masalah kecil. Dia pasti akan menyiksa saya sampai mati. Titik, aku tidak menginginkan hidupku. Baiklah, baiklah. Itu terlalu merepotkan. Kemarilah. Baby Snoring memanggil salah satu muridnya. Pergi dan sampaikan pesan pada Huang Fu Hao. Katakan padanya bahwa Huang Fu Sao Ying adalah bawahanku mulai sekarang. Dia akan berkultivasi di bawah bimbinganku. Baiklah, aku pergi sekarang. Murid itu segera pergi. Jangan khawatir. Terima kasih, Tuan muda. He he, kamu akan memiliki kehidupan yang baik jika mengikutiku mulai sekarang. Ceritakan padaku nanti bagaimana kamu menjinakkan goblin besar ini. Ayo pergi ke gua awan surgawi sekarang. Bayi mendengkur sedang dalam suasana hati yang baik. Dia melambaikan tangannya lagi. Su Fang naik ke udara dan mendekatinya. Murid-murid lainnya juga mendatangi kepala Big Goblin. Mereka menaiki Big Goblin dan meninggalkan gua. Dalam sekejap, mereka membubung ke langit. Saat mereka terbang ke puncak Huang Fu, banyak makhluk abadi yang berkultivasi di sana membungkuk pada baby snoring. Su Fang, sebaliknya, memperhatikan puncak Huang Fu untuk pertama kalinya. Puncak utama mengjulang tinggi hingga ke awan. Saat dia melihat pemandangan, dia juga melihat bahwa di dalam puncak Huang Fu, terdapat kekuatan suci yang sangat besar yang dapat mengendalikan ki spiritual langit dan bumi. Kekuatan ilahi yang tak kasat mata ini dapat mengendalikan ki spiritual langit dan bumi, serta mengumpulkan ki langit dan bumi. Itu terus mengalir ke dojo puncak Huang Fu. Dia terkejut. Itu tidak sederhana. Itu tidak sederhana. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh satu orang. Pasti ada semacam formasi atau harta karun di puncak Huang Fu yang terus-menerus menyerap ki spiritual langit dan bumi. Ki spiritual ini kemudian dicurahkan ke berbagai sudut dojo untuk ditumbuhkan oleh para murid. Selain puncak utama puncak Huang Fu, terdapat puluhan puncak lain dengan berbagai ukuran di sekitarnya. Semuanya berada di bawah yurisdiksi Huang Fu Dojo. Di kejauhan, ada puncak-puncak besar di segala arah. Jelas mereka adalah dojo dari dojo lain. Ketika Su Fang sadar kembali, Big Goblin sedang terbang menuju dataran tinggi di bawah kendali Baby Snoring. Ada banyak punggung bukit tinggi di dataran tinggi tersebut. Mereka tertutup es dan salju, dan udara dingin sangat terlihat jelas. Itu benar-benar berbeda dari dojo puncak Huang Fu. Setelah terbang ke dataran tinggi, mereka terbang menuju puncak di sebelah puncak utama di tengah. Sebelum mereka mencapai puncak, beberapa murid melihat mereka di puncak. Hanya dalam waktu singkat, ratusan murid telah berkumpul di puncak. Ada sebuah alun-alun di tengah gunung. Baby Snoring mendarat di Big Goblin. Di sekelilingnya ada beberapa orang yang sangat muda, dan beberapa di antaranya bahkan adalah Tuan Muda. Jelas sekali bahwa orang-orang ini adalah anak-anak para petinggi. Bahkan jika mereka bukan kultifator, status mereka di konstelasi 9 surga jauh lebih tinggi daripada murid biasa. Yo, kamu benar-benar berani menunggangi katak di luar. Pada saat ini, binatang api bersayap raksasa tiba-tiba muncul dari hutan di atas istana di belakang kerumunan. Ada juga lebih dari 10 murid di belakang binatang api bersayap raksasa. Di depan adalah seorang Tuan Muda Bangsawan yang usianya sekitar 2 tahun lebih tua dari Baby Snoring. Dia mengenakan jubah merah. Di depan banyak murid, Tuan Muda Bangsawan itu mengejek bayi mendengkur yang datang dari puncak Huangfu. Pada saat ini, bahkan Su Fang merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Murid-murid di sekitarnya semuanya mengejek dan mengejeknya. Tuan Muda Tianyun terus mengejek, ada apa, Baby Snoring? Apakah kamu masih belum yakin? Kamu benar-benar berani datang ke sini. Selama pelatihan ini, kami semua melihat bagaimana hartamu ditelan oleh Big Goblin. Bagaimana kamu bisa tidak mengambilnya kembali? Kemarilah dan akui kekalahan. Saya tidak punya waktu untuk bersaing dengan Anda. Baby Snoring menghindar, dan Big Goblin dengan patuh mengeluarkan hembusan energi iblis. Pedang terbang itu kembali ke tangan Baby Snoring di depan semua orang. Perhatikan baik-baik, tidak ada petinggi yang membantu saya. Huff, Tuan Muda Tianyun, jika Anda memiliki kemampuan, ayo pergi ke tempat berbahaya dan berlatih di sana. Ayo berkompetisi lagi. Itulah yang aku inginkan. Mengapa kita tidak pergi ke tempat yang berbahaya? Jika kita tidak bisa pergi ke tempat yang bersalju, kita bisa pergi ke tempat yang berbahaya. Aku akan mengirim seseorang untuk memberitahumu ketika aku sudah berhasil. Naikkan pikiranku. Tuan Muda Tianyun berkata dengan arogan, kalian mempunyai kemampuan kali ini. Kali ini seri. Lain kali, kita akan mendapatkan pemenang. Di masa depan, ketika kalian melihat orang-orang dari puncak Tianyun, kalian semua dari puncak Huangfu harus membungkuk dan menyapa mereka. Apakah kamu pikir aku takut padamu? Baby Snoring menahan amarahnya dan menunggangi Big Goblin kembali. Sayang, hati-hati. Bayi yang baik. Bayi yang baik. Sayang, tidurlah. Pada akhirnya, Tuan Muda dari puncak Tianyun masih mengirimkan Baby Snoring. Orang tuaku memberiku nama ini. Huff, lain kali, aku akan membuatmu memanggilku kakek sayang. Aku sangat marah. Baby Snoring sangat marah hingga dia tidak tahu harus berdiri atau duduk. Tuan Muda ini menjalani kehidupan tanpa beban. Bagaimana mereka bisa mengetahui kekejaman dunia kultivasi? Di sampingnya, Su Fang, yang diam, menggelengkan kepalanya tak berdaya. Ia masih ingin terus berkultivasi dan menjadi lebih kuat. 909. Baby Snoring dengan marah membawa semua orang kembali ke gunung di samping puncak Huangfu. Ketika mereka tiba di sebuah istana, Baby Snoring memerintahkan murid-murid lainnya untuk membawa pergi Big Goblin. Dia kemudian membawa Su Fang ke istana dan memasuki taman di belakangnya. Dia kemudian berbaring di kursi dengan malas. Ini adalah pertama kalinya Su Fang memasuki istana tempat tinggal para petinggi konstelasi sembilan surga. Tidak buruk. Tidak buruk sama sekali. Ada gunung dan sungai. Istana ini seluruhnya terbuat dari batu surgawi dan terus mengumpulkan energi spiritual dari langit dan bumi. Istana itu juga ditutupi lapisan energi dunia. Baby Labu tiba-tiba menatap Su Fang. Kamu telah melakukan pelayanan yang luar biasa hari ini. Kamu akan memiliki kehidupan yang baik jika mengikutiku. Merupakan kehormatan bagi saya untuk bisa melayani Tuan Muda. Su Fang perlu menyanjung seorang anak kecil. Tidak ada kekurangan sanjungan di mana-mana. Jangan beri aku pujian palsu. Ibu saya telah menemukan banyak ahli berbakat untuk saya selama bertahun-tahun, tetapi tidak satupun dari mereka yang cukup baik. Saya selalu diintimidasi dan membuat lelucon tentang diri saya sendiri. Jika Anda bisa membuat saya bangga dalam hal itu masa depan dan menindas orang-orang itu sebagai balasannya, aku akan membantumu menjadi murid inti di Star Palace. Iya. Su Fang hanya menjawab, tetapi hatinya sangat terkejut. Dia tidak menyangka Baby Snoring begitu pandai memenangkan hati orang. Seolah-olah dia dilahirkan dengan kemampuan mengendalikan orang, sama seperti para pangeran kekaisaran senyuan. Orang tua Baby Snoring adalah petinggi dan telah terpengaruh sejak ia masih muda. Dia secara alami tahu bagaimana memanfaatkan orang dan orang baik. Itu hampir merupakan kemampuan alami. Setelah istirahat beberapa saat, suasana hati Baby Snoring sedang baik. Dia membawa Su Fang berkeliling. Ada banyak orang di istana, tapi kebanyakan dari mereka adalah pelayan. Dulunya ada seorang kepala pelayan, tapi dia menjadi gila karena Baby Snoring dan pergi tanpa daya. Yang lainnya adalah pembantu perempuan dan beberapa pembantu yang melakukan pekerjaan kasar. Mereka tidak dianggap sebagai murid konstelasi Sembilan Surga. Mereka adalah manusia fana yang dibawa kembali dari pesawat dan ruang lain. Mereka diberi makanan dan tempat tinggal serta diberi ramuan. Mereka hidup seperti dewa. Su Fang lambat laun semakin mengenal Baby Snoring. Meskipun dia adalah tuan muda dari sebuah keluarga besar dan memiliki temperamen buruk, dia tidak akan menyiksa pelayannya secara sembarangan. Namun, dia memiliki temperamen seorang tuan muda dan membutuhkan segalanya untuk berputar di sekelilingnya. Baby Snoring juga menghadiahi Su Fang 100 pil dasar abadi dan memberinya kamar untuk beristirahat. Dibandingkan dengan lembah macan yang bangkit dan jatuh, tempat ini sudah menjadi surga. Su Fang bahkan bisa masuk dan keluar kediaman ke Kaisaran Sementara dan berkeliaran di sekitar puncak gunung. Dia tidak punya waktu untuk berkeliling. Selain itu, energi spiritual di pavilion 10 kali lebih padat daripada di lembah tundukan harimau. Ini adalah tempat latihan Baby Snoring, dan tentu saja, ini adalah tempat yang diberkati baginya untuk berkultivasi. Pil abadi secara alami dibagikan kepada Bailing, Raja Bulu Hijau, Kura-kura abadi, Kaisar Vermillion, yang mulia Iblis Tongtian, dan Goblin besar lainnya. Dia tidak membutuhkan pil abadi sekarang. Dia memiliki tubuh sejati transformasi darah, tubuh sejati terate hitam, dan tubuh fisik yang sempurna. Dia juga memiliki fragment dunia. Dia tidak kekurangan energi. Selain itu, dia telah menjadi abadi dan mencapai alam abadi virtual. Sekarang dia berkultivasi di dunia luar, dia berada dalam kondisi normal dan tidak tertekan. Kecepatannya sudah sangat cepat. Dia terus-menerus menyalurkan energi spiritual di kediaman sementara kekaisaran ke dalam pagoda 6 Jalan Suanhuang, sehingga memungkinkan para goblin besar yang tak terhitung jumlahnya untuk berkultivasi. Flaming Cloud Spiritual God dan Sterey Daylight Sword juga menyerap energi spiritual. Jika dia ingin meningkatkan kualitas ketiga harta karun ini, Su Fang harus menjadi lebih kuat terlebih dahulu. Selain itu, dia harus menemukan beberapa bahan untuk diserap oleh harta karun itu. Setelah berkultivasi dalam pengasingan selama tiga hari, Baby Snoring mengirim seseorang ke sana. Dia ingin pergi ke puncak utama puncak Huangfu untuk mencari beberapa kesaktian. Su Fang belum pernah ke puncak Huangfu sebelumnya, dan dia tidak tahu banyak tentang puncak samping ini. Segera, mereka berdua tiba di alun-alun puncak Huangfu. Di depan alun-alun ada sebuah istana besar, dan para murid keluar masuk dari waktu ke waktu. Status bayi mendengkur memang tidak sederhana. Semua murid, terlepas dari apakah mereka berasal dari keluarga kerajaan atau bukan, harus bersikap sopan padanya. Dia adalah cucu dari tetua Huangfu saat ini, dan identitas ini saja sudah cukup untuk menjadikannya orang yang dihormati di puncak Huangfu. Jangan memasuki kota seperti orang udik. Setelah memasuki istana, Su Fang melihat sejumlah besar pembudidaya yang kuat. Dia bisa merasakan bahwa setiap istana dilindungi oleh formasi tak kasat mata. Baby Snoring melihatnya seperti ini dan segera menyuruhnya untuk tidak diganggu. Mereka berdua mengikuti tangga menuju istana yang tingginya lebih dari sepuluh lantai. Itu terlalu megah. Berdengung. Tiba-tiba terdengar suara mendengung dari lengan kanannya. Itu adalah roh Ki Dharma Ungu. Saat Baby Snoring sedang berbicara dengan murid lainnya, Su Fang sedikit mengaktifkan roh Ki Dharma Ungu untuk menyerap aura sekitarnya. Ki Ungu hamil hebat. Pada akhirnya, dia menemukan ada Ki Ungu hamil besar yang lemah di antara aura alaminya. Jelas sekali bahwa ada harta ajaib yang berhasil dibuat di dekatnya, atau harta ajaib yang berisi Ki Ungu hamil besar. Saya pikir saya hanya dapat menemukan Ki Ungu hamil besar di Villa Jianwu. Saya tidak menyangka bahwa di konstelasi sembilan surga, akan ada Ki Ungu hamil besar di udara meskipun saya tidak dapat melihat kilang senjata apapun. Dia sangat ingin roh Ki Dharma Ungu menyerap Ki Ungu hamil besar. Dengan cara ini, dia akan menjadi lebih kuat, dan ketika dia menyerap Ki Ungu hamil besar, dia akan bisa menyatu dengannya. Tapi untuk saat ini, dia tidak tahu dari mana Ki Ungu hamil besar itu berasal. Ini adalah pavilion harta karun puncak Huangfu. Ada harta ajaib, segala jenis kitab suci, dan buku panduan rahasia di dalamnya, tetapi para murid pelayan tidak diizinkan masuk. Tunggu aku di luar, aku hanya melakukan apa saja. Mereka bisa keluar setelah mendaftar. Baby Snow memberikan beberapa instruksi sebelum memasuki pavilion harta karun yang mengjulang tinggi ke awan dengan sendirinya. Su Fang menunggu dengan sabar di bawah. Dia tidak tahu apakah itu suatu kebetulan atau tidak. Tiba-tiba, tatapan tajam melesat dari depan pavilion harta karun. Seorang pria parubaya keluar dari pavilion harta karun bersama puluhan muridnya. Pria ini adalah Huangfu Duan, penguasa Huangfu Saoyue. Di klan Huangfu, Huangfu Duan adalah salah satu petinggi. Su Fang merasakan tekanan yang tidak terlihat. Dia berbalik dan melihat Huangfu Duan. Jantungnya berdetak kencang. Seorang murid pelayan berani datang ke sini. Huangfu Duan menatapnya dengan dingin dan tidak mengatakan apapun. Dia memimpin sekelompok murid ke dalam hutan dari kanan. Tapi masih ada lusinan murid yang tersisa. Murid-murid ini juga memiliki status yang tinggi. Mereka bergegas dengan agresif dan benar-benar mengepung Su Fang dalam sekejap. Seorang pemuda abadi, juga murid klan Huangfu, berkata dengan aura yang kuat, menurut aturan, hanya murid resmi yang bisa memasuki puncak utama. Murid pelayan ini tidak menghormati aturan. Pukul dia sampai mati. Biarkan semua para murid pelayan melihatnya. Kalahkan dia. Sebelum Su Fang sempat bereaksi, orang-orang di sekitarnya bergegas mendekat dengan aura yang kuat. Berhenti. Pada saat kritis ini, Su Fang tidak dapat melawan. Dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Namun, baby snoring muncul tepat pada waktunya. Ketika dia melihat pemandangan ini, dia terbang dan menggunakan auranya untuk mendorong para ahli itu mundur. Dia sangat marah. Dia memandang para ahli dan berkata, ini adalah murid saya. Dia datang ke sini atas perintah saya. Siapa bilang dia masuk tanpa izin di puncak utama. Itu tuan muda. Makhluk abadi ini benar-benar tahu cara berpindah sisi. Ketika mereka melihat bahwa itu adalah baby snoring, mereka segera berubah dan mencoba mengjilat baby snoring. Apa yang salah? Di hutan tidak jauh dari puncak utama. Huang Fu Duan sedang menunggu di bawah langit yang berbintik-bintik. Lebih dari selusin ahli terbang, buru-buru melaporkan kepada Huang Fu Duan apa yang terjadi di puncak utama. Huang Fu Duan melambaikan tangannya dan para ahli itu hampir terjatuh. Mereka sangat ketakutan hingga mereka berlutut. Dia hanya seorang murid pelayan. Bukankah dia berada di lembah macan? Aku sedang berpikir untuk menyingkirkannya secara diam-diam. Itu adalah kesempatan terbaik. Kalian semua tidak berguna. Tuanku, ini bukan salah kami. Saya tidak mengira dia akan menjadi anak buah baby snoring. Itu tuan muda. Bagaimana kami bisa menyinggung perasaannya? Dengan temperamen tuan mudanya, jika kami menyentuh rakyatnya, bukankah puncak Huang Fu akan menjadi tidak bisa beristirahat selama 10 hari 10 malam? Priya tak berguna ini. Saya mendengar bahwa posisi tetua puncak utama di Huang Fu mungkin diwariskan. Bayi mendengkur mungkin akan menjadi tetua di masa depan. Apakah mungkin untuk diwariskan? Huang Fu Duan sangat terkejut. Segera setelah itu, dia dengan dingin mengangkat alisnya. Tidak peduli apa, Sao Yue tetaplah muridku. Huang Fu Yunhai telah bertindak terlalu jauh. Putranyalah yang pertama kali merebut harta muridku. Kekuatannya tidak cukup, jadi dia mati di rumah Sao Yue. Tangannya, pada gilirannya, dia menggunakan keluarganya untuk menyingkirkan Sao Yue. Kalian semua, dengarkan dia. Jika ada kesempatan di masa depan, singkirkan anjing itu Huang Fu Sao Ying untukku. Terutama ketika dia meninggalkan ruang pelatihan, itu adalah kesempatan terbaik untuk membunuhnya. Ya, semua orang mendengarkan dengan patuh. Di puncak samping, Huang Fu Duan adalah murid Paman Duan. Setelah kembali ke istana, Baby Snoring duduk di singgah sana dan berpikir sejenak. Dia menatap Su Fang dan berkata, Paman Duan adalah rekan ayahku. Dia sangat berkuasa dan memiliki pengaruh dalam keluarga. Dia tidak akan melepaskanmu dengan mudah karena perbuatanmu terhadap Huang Fu Sao Yue. Saya tidak menyangka tuan muda ini dapat memikirkan hal ini. Su Fang tetap diam. Ia menyadari bahwa meskipun bayi mendengkur tampak seperti tuan muda, ia juga orang yang cerdas. Dia tahu sedikit tentang situasi di Huang Fu Dojo. Dia seorang yang lebih tua. Aku tidak bisa menyinggung perasaannya secara langsung. Aku hanya akan bersembunyi ketika aku melihatnya di masa depan. Tapi jangan khawatir, dia tidak akan melakukan apapun padamu ketika dia tahu bahwa kamu adalah laki-lakiku. Hanya saja, jangan biarkan dia punya bukti yang memberatkanmu. Saya akan berkultivasi di alam misterius Tian Bao selama ini. Saya akan segera pergi ke tanah terlarang bersama tuan muda Tianyun. Saya akan meninggalkan ramuan ini untuk Anda. Berkultivasi dengan baik selama ini. Saat ibuku kembali, aku akan memintanya untuk mengizinkanmu berkultivasi di alam misterius Tian Bao. He he. Pada saat ini, Baby Snoring meninggalkan cincin penyimpanan dan masuk ke lorong misterius. Alam misterius Tian Bao. Di mana tempat ini? Su Fang tahu lebih banyak tentang puncak Huang Fu, tapi dia tidak tahu tentang alam misterius Tian Bao. Jelas sekali ada banyak rahasia di Huang Fu Dojo. Dia mengambil cincin penyimpanan dan melihat ada ribuan ramuan di dalamnya. Baby Snoring sepertinya adalah ahli pelindung. Dia merasa tidak enak saat melihat Su Fang dimanfaatkan di depan orang lain. Jelas sekali, dia ingin berbaikan dengan Su Fang. Bagi tuan muda yang memperlakukan rekannya sedemikian rupa, itu berarti Baby Snoring bukanlah tuan muda yang boros dan bodoh. Dalam perjalanan kembali ke kamar, Su Fang mulai membangun hubungan baik dengan para pelayan. Dia segera mengetahui tentang alam misterius Tian Bao dari mereka. Ternyata itu adalah harta karun yang ditinggalkan ayah Baby Snoring semasa masih hidup. Bayi mendengkur cukup menyedihkan. Seribu tahun yang lalu, ketika ibunya sedang mengandung, ayahnya memimpin sekelompok murid dalam perjalanan panjang untuk berkultivasi. Pada akhirnya, mereka mengalami kecelakaan di Tanah Tandus dan meninggal di sana. Awalnya, ayahnya adalah orang yang paling mungkin menjadi penatua di puncak Huangfu. Namun, dia mengalami kecelakaan. Su Fang tiba-tiba merasakan Baby Snoring dan dia tumbuh di lingkungan yang sama. Mereka berdua kehilangan ayah mereka ketika mereka masih muda. Mereka berdua tumbuh sendirian dan diperlakukan dengan dingin. Ketika dia memikirkan tentang perasaannya di masa lalu, dia tiba-tiba mulai memahami bayi mendengkur. Di dalam ruangan, Su Fang pertama-tama membagikan ramuan itu kepada Big Goblin. Sekarang giliran Big Goblin terlemah yang menghonsumsi ramuan dan menyerap kekuatan abadi mereka. Dengan cara ini, kekuatan mereka secara keseluruhan akan meningkat. Karena aku akan keluar untuk berlatih, aku harus memikirkan cara untuk menekan monster di Big Goblin. Hanya ada selusin monster normal di level kedua. Itu jauh dari cukup untuk menangani 100 ribu Big Goblin. Aku tidak bisa menangkap 100 ribu Goblin besar di dunia kecil. Di dunia besar, saya harus menekan monster. Segera, Su Fang juga mulai berkultivasi. 910. Beberapa tahun berlalu dalam sekejap mata. Membelanjakan. Di sebuah ruangan. Su Fang, yang sedang duduk bersila di udara, menyerap tiga spirit ki berbentuk pedang dan sejumlah besar imortal ki alami. Tanpa diduga, auranya mulai terkorosi. Saat dia melihatnya, senyumnya mekar seperti bunga. Ternyata itu adalah aura kesengsaraan. Dia dengan cepat melepaskan segel di tubuhnya dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang setiap sudut tubuhnya. Tubuhnya berangsur-angsur terbakar api. Api kesengsaraan mulai berkobar dengan ganas, membakar kulitnya menjadi abu. Beberapa kotoran merembes keluar dari daging dan darahnya. Auranya berangsur-angsur berubah menjadi tingkat ketiga. Suara gemuruh datang dari tubuhnya. Setiap kali hal itu mengguncang Su Fang hingga dia hampir muntah darah. Setelah setengah hari, aura kesengsaraan menghilang dan menjadi tenang. Kulitnya juga mulai tumbuh kembali. Seolah-olah dia langsung membeku. Dengan kecepatan ini, Su Fang kembali normal. Dia merasa dua tahun lebih muda. Kini, dia hanya terlihat seperti remaja. Dia menjadi lebih muda. Setelah Su Fang menemukannya, dia berpikir dengan hati-hati tetapi tidak dapat memikirkan alasannya. Dia bertanya pada Luo. Luo secara alami bisa menjawab pertanyaannya. Ternyata ini berarti kekuatan abadi di tubuhnya lebih murni, dan tubuh abadinya lebih sempurna. Dia tidak terlalu terbelenggu oleh dunia besar. Kekuatannya secara keseluruhan meningkat. Saat dia bergabung dengan dunia hebat, vitalitasnya akan mencapai puncaknya. Perubahan paling jelas di puncak ini adalah ia menjadi lebih muda. Setelah memahami ini, Su Fang mulai memadatkan berbagai pola abadi. Dia mengolah awan api ilusi, pencerahan etiril, dan perubahan sembilan yang sembilan. Dia juga mendesak fragment dunia untuk menyerap lebih banyak kekuatan dunia. Inti emas asal dan bukaan ilahi masing-masing memiliki tanda dao tambahan. Tiga tanda dao berarti dia sekarang berada di alam abadi esensi tingkat ketiga. Kecepatan terobosannya mencapai puncak dunia kecil. Steri Daylight Sword, Flaming Cloud Spirit God, dan Suan Huang Six Patas Pagoda juga meningkat. Sayangnya, dia kehilangan Ghost Fang Wheel. Ini bukan apa-apa. Untuk saat ini, dia memiliki Silver Moon Immortal Armor untuk melindunginya. Dengan Steri Daylight Sword, dia tidak memiliki masalah dalam berurusan dengan esensi immortals. Namun, untuk menghadapi roh abadi, dia masih membutuhkan harta dharma ofensif yang kuat. Steri Daylight Sword tidak bisa menghadapi musuh dengan level yang lebih tinggi. Oleh karena itu, ia membutuhkan harta dharma yang berkualitas tinggi. Tanpa disadari, 7 hingga 8 tahun budidaya telah berlalu. Baby Snoring memintanya untuk bersiap-siap dan mengatakan bahwa dia akan pergi ke Mirror Moon Wastelan. Gurun cermin bulan. Rahang Su Fang hampir jatuh ke tanah. Mengapa? Mirror Moon Wastelan adalah gurun. Lahan kosong 10 kali lebih berbahaya daripada zona bahaya. Itu sama berbahayanya dengan jurang pesawat yang sebenarnya dan luar angkasa. Lebih penting lagi, Su Fang telah melihat Mirror Moon Wastelan di peta ketika dia mengetahui tentang dunia besar Yuan Lu dan dunia besar Xian Ao. Itu juga berada di dalam perbatasan antara dua dunia besar. Itu hampir sejajar dengan konstelasi sembilan surga, tetapi juga sangat jauh dari konstelasi sembilan surga. Mungkin perlu beberapa tahun untuk sampai ke sana. Apalagi dia ahlinya. Jika itu adalah virtual immortal atau spirit immortal, itu akan memakan waktu puluhan tahun. Wastelan adalah dunia yang tertinggal dari zaman kuno. Itu disebut Gurun. Sunyi adalah zaman kuno. Oleh karena itu, di dunia besar yang tak terhitung jumlahnya, apa yang dikenal sebagai Wastelan adalah tempat berbahaya di luar zona bahaya. Itu sama dengan alam neraka dan alam luar. Itu adalah ranah kultifator manusia. Di Wastelan, ada penggarap setan, penggarap jahat, dan penggarap goblin besar. Wastelan bukanlah dunia bagi para penggarap jalan lurus. Sebaliknya, itu adalah habitat para pembudidaya Big Goblin. Penggarap baik penggarap setan maupun jahat sering muncul di sana. Banyak makhluk abadi tidak berani melangkah ke Wastelan. Semua orang tahu bahwa Mirror Moon Wastelan adalah tempat yang berbahaya. Tuan muda dan tuan muda berpangkat tinggi ini benar-benar memperlakukan Wastelan sebagai taman bermain. Setelah membereskan barang-barangnya, Sufang pergi ke kediaman sementara ke Kaisaran dengan murung. Setelah menunggu beberapa saat, keluarlah Baby Snoring. Dia sendirian. Dia hanya membawa Sufang ke Mirror Moon Wastelan. Baby Snoring selalu suka keluar dan berlatih sendirian. Hal yang sama terjadi terakhir kali. Sebenarnya ada juga ahli di sisi puncak ini. Hanya saja dia bersikeras melakukannya secara sembarangan, seolah dia sangat ingin membuktikan dirinya. Baby Snoring juga merupakan orang yang menentukan. Dia segera mengaktifkan token itu dengan Sufang dan melangkah ke sebuah lorong. Dalam beberapa saat, mereka meninggalkan batas Konstelasi Sembilan Surga. Keduanya muncul di kehampaan kuno dan sunyi. Di bawah mereka ada tanah terpencil. Yang ada hanya gletser dan reruntuhan. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ola pelatihan Konstelasi Sembilan Surga dibangun di atas reruntuhan. Jelas sekali bahwa reruntuhan ini bukanlah reruntuhan biasa. Baby Snoring tahu bahwa Sufang adalah seorang dewa virtual. Ada perbedaan besar antara tingkat budidaya mereka. Dia memanggil pedang terbangnya dan membawa Sufang untuk meningkatkan kecepatan mereka. Mereka secara bertahap terbang keluar dari reruntuhan. Tiba-tiba, hanya mereka berdua yang tersisa di dunia. Mereka terbang di kehampaan dan arus udara dingin. Bayi mendengkur masih sangat kuat. Bagaimanapun, dia adalah seorang tuan muda. Dia sudah makan banyak benda spiritual sejak dia masih muda. Bahkan jika dia tidak berkultivasi dengan rajin, dia telah melampaui alam abadi roh. Dengan pedang terbangnya, dia mampu membawa mereka berdua dengan aman di kehampaan. Dalam kehampaan, segala sesuatu menjadi tidak penting lagi, terutama waktu. Tanpa disadari, beberapa tahun telah berlalu. Baby Snoring mengeluarkan peta. Ini adalah pertama kalinya dia datang ke tempat yang begitu jauh dalam kehampaan. Setelah terbang selama setengah tahun, mereka menemukan semakin banyak objek dan reruntuhan di kehampaan. Terkadang, mereka harus melewati nebula dengan ukuran berbeda. Nebula dunia besar berbeda dengan dunia kecil. Nebula di dunia kecil tampak seperti awan biasa. Di sisi lain, nebula dunia besar memiliki warna berbeda. Mereka membentuk sejumlah besar objek yang bersinar dengan cahaya bintang. Nebula juga memiliki warna. Warnanya gelap seperti bintang, dan nebula juga gelap. Setelah setengah tahun berikutnya, mereka melewati nebula yang terhubung secara terputus-putus. Keduanya merasa seperti berada di ujung kehampaan. Itu seperti badai yang berputar-putar. Tanah tandus mirormun. Badai itu sangat besar. Semakin dekat mereka, semakin mereka merasa tidak percaya. Ketika mereka memasuki badai, mereka menyadari bahwa badai bukanlah titik utama. Itu adalah ruang khusus yang dibentuk oleh benda, reruntuhan, nebula, dan arus udara dingin yang tak terhitung jumlahnya. Ruang ini jauh lebih besar dari konstelasi sembilan surga. Mungkin ribuan atau bahkan puluhan ribu kali lebih besar. Setelah terbang beberapa jam, akhirnya mereka melihat benda aneh mengambang yang mirip sarang lebah. Itu penuh lubang. Ini adalah tanah tandus mirormun. Itu masih tampak seperti sarang lebah yang sedang marah. Dari banyaknya lubang tersebut, lubang mirip gua tersebut terus-menerus mengeluarkan aliran udara. Semakin dekat mereka berdua, semakin kuat belenggu kehampaannya. Khusus bagi Sufang, masalah di sini terlalu rumit, terutama energinya. Saat ini, Sufang bergumam di dalam hatinya. Dia juga terkejut dengan mirormun Barenlen. Suara laut terdengar di benaknya. Kamu harus berhati-hati. Tanah tandus sangat berbahaya. Para ahli jalur iblis, jalur jahat, dan ras iblis adalah yang kedua. Kekuatan alam di sini bersifat destruktif. Beberapa aliran udara bahkan dapat menghancurkan artefak Dao. Di sana ada banyak kekuatan alam di dalamnya, seperti guntur dan kilat, seperti api, dan terutama beberapa robekan alam, tekanan, keruntuhan, dan bencana alam. Bahkan para ahli pun akan jatuh ke dalamnya. Kamu juga tahu tentang mirormun Barenlen. Sufang terkejut. Saya belum pernah mendengar tentang tanah tandus mirormun. Hanya ada beberapa tanah tandus di dunia besar yang pernah saya dengar, dan tanah tandus itu hampir sama besarnya dengan dunia besar. Misalnya, beberapa tanah tandus sama luasnya. Sebagai dunia besar Yuanlu yang kamu tahu. Jika ada tanah tandus yang mengejutkan, berapa kali lebih besar dari tanah tandus mirormun? Jangan terlalu banyak berpikir. Kamu tidak cukup kuat, jadi kamu tidak bisa melihat terlalu jauh. Ketika kamu menjadi ahli dalam konstelasi sembilan surga, kamu secara alami akan tahu tentang kaisar-kaisar itu dan luar angkasa kuno. Mirormun ini tanah tandus bukanlah apa-apa di mataku, tapi itu cukup untuk membunuh sebagian besar makhluk abadi. Bahkan para penguasa alam abadi di dunia besar Yuanlu tidak akan berani bertindak gegabuh di sini. Begitu mereka masuk, mereka juga akan jatuh. Hanya penguasa dunia yang hebat benar-benar bisa bergerak tanpa hambatan di tanah tandus ini. Tuan dunia yang hebat. Eksistensi macam apa itu? Bahkan penguasa alam abadi yang hebat sudah menjadi ahli yang tak tertandingi. Para penguasa dunia kecil di masa lalu, seperti enam penguasa kesuburan, penguasa domain besar abadi, dan kaisar senyuan, manakah di antara mereka yang bukan eksistensi tiada taraf? Fokus. Aura baby snoring tiba-tiba berubah. Hal itu menyebabkan Su Fang melihat ke segala arah. Ternyata mereka sudah sampai di depan mirror Moon Baren Lane yang luas. Dua yang tak terhitung jumlahnya tampak seperti mulut setan yang ganas. Melambat, baby snoring mengaktifkan tokennya, dan keduanya mulai menunggu. Tempat ini bahkan lebih menakutkan daripada yang dikatakan dalam legenda. Huff, jika Tuan Muda Tianyun berani datang ke sini, mengapa saya tidak? Baby snoring mengepalkan tangannya, menahan amarahnya. Dia membuang nyawanya karena kesal. Setelah sekitar setengah hari, lebih dari 30 makhluk abadi dari konstelasi 9 surga terbang keluar dari salah satu gua di Tanah Tandus. Beberapa dari mereka sangat kuat, dan terbang di belakang. Sisanya masih sangat muda, terutama dua makhluk abadi di depan, yang mengendarai pedang abadi. Mereka hanya dua tahun lebih tua dari baby snoring. Salah satunya adalah Tuan Muda Tianyun dari Gua Tianyun. Orang lain haruslah Tuan Muda dengan status yang sama. Huff, Tuan Muda Keracing Imortal juga ada di sini. Dia dan Tuan Muda Tianyun selalu bersekongkol. Melihat kedua Tuan Muda itu, Baby snoring memandang Tuan Muda yang tidak dikenalnya itu, dan sangat tidak senang. Tuan Muda berjongkok abadi. Su Fang mengenali pihak lain. Itu adalah salah satu dari sembilan dojo besar konstelasi 9 surga, dojo lemba abadi keracing. Dan Tuan Muda Keracing Imortal ini pastilah cucu dari tetua lemba abadi keracing. Yo! Kedua Tuan Muda itu mengayunkan pedang mereka dan terbang. Di depan banyak orang, Tuan Muda Tianyun berteriak, kamu benar-benar berani datang ke sini. Kenapa aku tidak berani? Baby snoring membalas dengan dingin. Tuan Muda Keracing Imortal melanjutkan, kebetulan, kedua dojo kami memiliki murid yang menjalankan misi atau pelatihan di negeri berbahaya ini. Kami akan memberi Anda kesempatan untuk memilih metode pertempuran. Baik-baik saja maka. Baby snoring tiba-tiba memandang Su Fang dan berbisik. Mereka memiliki keunggulan dalam jumlah. Saya sudah memikirkannya. Saya tidak bisa membiarkan mereka unggul. Tuan Muda, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Ini adalah gurun. Terlalu banyak bahayanya. Su Fang masih berusaha sekuat tenaga untuk membujuknya. Orang-orang dari Gua Awan Surgawi dan Lemba Abadi Keracing pergi ke puncak Huangfu ketika saya masih muda. Mereka memarahi saya karena memiliki ibu dan tidak memiliki ayah untuk mengajari saya. Baby snoring tidak mendengar kata-kata Su Fang. Tapi Su Fang mendengarkannya. Tiba-tiba, dia merasa lebih memahami baby snoring. Dia mengerti mengapa dia bersedia mengambil risiko dan tidak datang ke Mirror Moon Wastelan. Dia pernah mengalami sikap keras kepala seperti ini di masa lalu. Baby snoring tiba-tiba berbalik dan menghadap kedua Tuan Muda Tianyun. Kudengar ada banyak daerah terlantar di Mirror Moon Wastelan. Baiklah, ayo kita cari Lin Chan Hua. Ayo pergi. Tuan Muda Tianyun tidak menahan diri setelah mendengar ini. Dia memimpin para ahli dan Tuan Muda Keracing Imortal ke dalam gua yang dalam. Kami memiliki keunggulan dalam jumlah. Tapi Lin Chan Hua tidak ada di mana-mana. Jumlah mereka terlalu sedikit. Kami membutuhkan lebih banyak keberuntungan. Baby snoring melihat ke belakang sekelompok orang dan perlahan mengikuti mereka bersama Su Fang.